Di tengah gurun pasir yang tandus dan penuh misteri, berdiri sebuah kerajaan megah yang dipimpin oleh Fir'aun, Sesotristiga. Ia adalah seorang raja yang gagah dan berwibawa, menguasai Mesir dengan tangan besi dan kebijaksanaan yang menunjukkan kemagmuran dan kekuatan. Sesotristiga, raja dari dinasti ke-12 telah memperluas kejayaan Mesir di wilayah Nubia. Memajukan kota-kota seperti Tebes dan Mempis dan menggali kekayaan dari perut bumi, berupa emas dan mineral lainnya untuk mengisi kekayaan kerajaan. Di tengah kejayaan Mesir, sebuah perjalanan pun dimulai. Dari tanah Babylonia, Nabi Ibrahim AS. Seorang nabi yang diberikan tugas suci untuk menyebarkan dakwah monotisme, berkelana menjadi tanah yang subur untuk menaburkan benih keimanan. Namun, tanah yang dilewati oleh Nabi Ibrahim dan istrinya, Sarah, adalah tanah yang keras dan tidak ramah. Di terpah badai pasir kehidupan dan paceklik, menciptakan sebuah medan dakwah yang penuh tantangan. Dari rintangan sekitar tahun 1800-an sebelum Masehi, Mesir, negeri yang dikendalikan oleh Fir'aun Sesotristiga, memancarkan aura kemegahan dan ketakwaan. Langit yang luas akan bercerita tentang keberhasilan dan kekayaan yang melimpah, menciptakan kontras yang mencolok dengan kemiskinan rohani yang mencangkiti tanah ini. Sesotrist yang duduk dengan mantap di tahtanya, memadang kerajaannya yang luas dengan mata penuh nafsu dan kebanggaan. Lihatlah, katanya kepada penasihatnya, betapa Mesir berkembang di bawah kekuasaanku. Sungai Nil memberikan kehidupan dan tambang-tambang mengalirkan kekayaan. Namun, di tengah kemegahan, datanglah sebuah angin baru. Dari tanah Babylonia, Nabi Ibrahim dan Sarah berjalan melintasi pasir Mesir dengan misi suci yang membawa perubahan. Kedatangan mereka tidak lepas dari pandangan mata-mata kerajaan yang segera menyampaikan kabar kepada Sesotrist. Tuhan, kata mata-mata, ada orang asing yang baru tiba, membawa ajaran yang berbeda. Wanitanya Sarah mempesona dengan kecantikannya, menarik perhatian dan bisikan di setiap sudut kota. Mendengar detail kecantikan Sarah, Fir'aun menjadi sangat menginginkan Sarah dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jika mendapati perampuan itu telah bersuami, ia tak akan segan membunuh suaminya itu untuk merebut Sarah. Di sebuah pondok sederhana, Ibrahim dan Sarah berbicara dengan penuh kehati-hatian. Sarah, kata Ibrahim dengan suara lembut. Kita harus berhati-hati, Fir'aun dan pengikutnya tidak akan mudah menerima kehadiran kita dan ajaran yang kita bawa. Sarah menatap suaminya dengan mata penuh kekhawatiran. Aku percaya pada misimu, Ibrahim. Tapi aku juga merasakan bahaya yang mengintai. Fir'aun dengan semua kekuasaannya bisa menjadi ancaman yang besar bagi kita. Tak lama kemudian, utusan Fir'aun datang menghampiri mereka. Dengan wajah yang penuh hormat, namun juga mencurigakan. Tuan Ibrahim, katanya dengan suara berat. Fir'aun Sesotris, penguasa Mesir yang agung, mengundangmu dan wanita mulia ini ke istana. Dia ingin bertemu dan berbicara. Ibrahim menatap Sarah, berkomunikasi dengan pandangan mata. Mencari keputusan, Nabi Ibrahim merasa tak ada pilihan. Dia tak ingin dakwah yang diemban hancur karena menolak undangan Fir'aun. Katakan pada Tuhanmu, jawab Ibrahim dengan penuh ketegasan. Kami akan menghormati undangan itu. Malam itu, angin sejuk Mesir bertiup dengan bisikan-bisikan tak berujung. Membawa rasa gelisah dan kekecewaan. Mempersiapkan pertemuan yang akan menentukan takdir. Dan perjuangan mereka di tanah asing ini. Di balik pintu megah istana, dinding putih, Fir'aun Sesotris tiga duduk di atas tatah emasnya yang berkilauan. Aura otoritas dan kekuasaan merasuki dalam setiap sudut ruangan. Dan udara penuh dengan harum dupa kemenyan yang mengaburkan pandangan. Ibrahim dan Sarah memasuki istana dengan langkah mantap. Namun penuh kewaspadaan. Mereka disambut dengan pandangan tajam dan tatapan penilaian dari penghuni istana. Fir'aun menatap mereka. Matanya menyala dengan keingin tauan dan nafsu. Selamat datang Ibrahim dan wanita cantik ini. Mustahil bukan istrimu. Tanya Fir'aun. Suaranya menggema, melintasi ruangan, memenuhi udara dengan ketegangan yang nyata. Ia adalah saudariku. Jawab Ibrahim. Mengalihkan perhatian Fir'aun dan memberikan ruang bagi mereka untuk bernafas. Sekaligus melindungi Sarah dari pandangan ganas Fir'aun. Benarkah itu? Fir'aun tertawa. Suara gelapnya bergema. Baiklah, biarkan dia tinggal di istana. Sebagai tamu kita yang terhormat. Fir'aun menoleh kepada Sarah. Kau akan mendapatkan perawatan yang pantas untuk kecantikanmu yang tiada tara. Sebelum Sarah dibawa ke dalam, Nabi Ibrahim diberi kesempatan berbicara kepada Sarah. Ia berkata, Aku sengaja berbohong bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Jangan memberitahu kebohonganku kepadanya. Karena sesungguhnya di dalam kitab Allah, kamu adalah saudara perempuanku. Malam itu, Sarah dipisahkan dari Ibrahim. Nabi Ibrahim diantar pulang oleh para pengawal, memastikan Sarah aman dalam dekapan sang raja. Ditemani oleh pelayan-pelayan istana, Sarah ditempatkan di sebuah kamar yang didekorasi dengan men. Maka janganlah kau jadikan raja kau fiat-fiat tiba, Fir'aun dengan mata membahara menghadap Sarah. Sarah katanya dengan suara yang mencoba menenangkan. Kau cantik sekali. Tak seperti wanita Mesir yang pernah kulihat. Aku ingin kau merasa nyaman di sini bersamaku, di istana yang megah ini, yang pasti akan memuaskanmu. Sarah pun menarik nafas dalam-dalam, mencari keberanian dari dalam hatinya. Tuhan, aku di sini sebagai tamu, dan aku berharap diperlakukan dengan hormat. Fir'aun mengangguk. Tentu saja Sarah, tapi ingatlah, kecantikanmu adalah berkah sekaligus kutukan. Banyak yang akan iri dan berusaha merusakmu. Maka dari itu, aku melindungimu di sini. Sarah berdiri tegap, mengumpulkan seluruh ketenangannya. Kami di sini dengan niat baik, dan kami hanya mencari keadilan dan kebenaran. Dengan tenang, tetapi penuh keberanian, Sarah meninggalkan Fir'aun dalam kebingungan dan kegaguman. Menciptakan retakan pertama dalam rencana jahatnya. Malam itu, Sarah dalam doa dan harapan, bersiap menghadapi ujian yang akan mengubah takdir mereka dan sejarah Mesir untuk selamanya. Siring waktu berlalu, tingkah Sarah dalam keindahan dan kemegahan istana, namun hatinya dipenuhi dengan kerinduan keberdu dan menaklukkan hati Sarah. Dengan hadiah-hadiah mewah dan pujian yang merdu, namun setiap usaha itu sia-sia. Karena hati Sarah telah teguh dan penuh dengan cinta kepada Allah dan suaminya. Suatu malam ketika bulan Purnama menerangi kerajaan Mesir dengan cahayanya yang lembut, Fir'aun menyelenggarakan sebuah pesta besar, musik, tarian, dan anggur mengalir deras dalam pesta tersebut. Fir'aun memberkenalkan Sarah sebagai tamu terhormat dan menjanjikan perlakuan istimewa. Fir'aun menatap Sarah dengan mata yang penuh nafsu dan keinginan. Sarah ucapnya dengan suara lembut, Malam ini adalah malam istimewa, malam di mana kita dan ketenangan membalas. Tuan, aku di sini sebagai tamu dan aku memohon dengan hormat agar diperlakukan dengan martabat dan keadilan. Malam itu, cobaan berat bagi Sarah semakin berat. Fir'aun terbakar oleh nafsu dan keinginannya, mencoba mendekati Sarah. Namun sesuatu yang ajaib terjadi. Setiap kali Fir'aun mencoba menyentuh Sarah, tangannya menjadi melepuh dan tidak bisa bergerak. Ia merasa ada rantai kuat yang membelenggut tubuhnya. Ia kemudian berkata kepada Sarah, Aku berjanji tak akan mengganggumu. Mohonlah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh aku tidak akan menyakitimu. Sarah kembali berdoa, Ya Allah, jika benar yang ia katakan, Lepaskanlah tangannya. Allah pun mengabulkan doanya. Tangan sang raja pun terlepas dan ia sembuh dari kekakuang tubuhnya. Namun ia mengingkari janjinya dan kembali mendekati Sarah. Kejadian yang sama pun terulang hingga tiga kali. Terkejut dan dipenuhi dengan rasa takut, Fir'aun merasa kewalahan. Apa ini? Apa yang telah kau lakukan wanita setan? Sarah dengan mata yang bersinar penuh iman menjawab, Ini adalah tanda dari Allah, Sebuah peringatan untuk menghentikan niat burukmu. Melihat kegagalan upayanya, Fir'aun dipenuhi dengan rasa frustasi dan kemarahan. Dia mengirim Sarah kembali ke kamarnya. Dan malam itu, Ia dipenuhi dengan mimpi buruk dan ketakutan yang tak berujung. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan dan kecurigaan. Fir'aun dihantui oleh kejadian ajaib itu. Mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Sarah di istananya. Ketakutan akan kekuatan yang tidak ia mengerti, Membuatnya merasa tidak berdaya. Di balik gerbang megah istana Fir'aun, Hari itu terasa berbeda. Angin membawa pesan-pesan misterius, Dan langit seakan ingin bercerita tentang kebesaran Tuhan. Fir'aun yang selama ini berdiri tegak, Dengan segala kekuasaan dan keangkuhannya, Kini merasa ada getaran takut yang mengguncang jiwanya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau logika. Fir'aun mengundang Nabi Ibrahim untuk datang ke istananya, Dengan niat mengungkapkan sesuatu yang penting. Di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kemewahan, Fir'aun dan Nabi Ibrahim duduk berhadapan. Tuhan Ibrahim, kata Fir'aun, Dengan suara yang penuh dengan kehati-hatian. Aku telah menyaksikan sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ada kekuatan dewa yang melindungi Sarah, Dan aku takut untuk mendekatinya. Nabi Ibrahim dengan mata yang penuh kebijaksanaan, Menatap Fir'aun dan berkata, Semua yang terjadi adalah kehendak Allah, Kita hanya bisa menerima dan bersyukur, Atas semua keajaiban yang diberikannya kepada kita. Mendengar kata-kata Nabi Ibrahim, Fir'aun pun merasa ada ketenangan yang mulai memenuhi ruangan. Aku tidak ingin kutukan atau doa buruk darimu atau Sarah. Karena itu, Aku akan membiarkan sesuatu sebagai penebusan dan rasa hormatku, Ucap Fir'aun. Sebagai tanda permohonan maaf dan penghormatannya, Fir'aun kemudian memberikan sebuah hadiah kepada Nabi Ibrahim dan Sarah, Seorang budak wanita yang cantik dan penuh kelembutan, Bernama Hajar. Menerima hadiah ini, Nabi Ibrahim dan Sarah merasa ada keberkahan yang tak terduga dari semua cobaan yang mereka alami. Hajar dan ketulusan hatinya menerima takdirnya dan bersedia untuk mengikuti Nabi Ibrahim dan Sarah. Dalam perjalanan mereka yang penuh dengan dakwah dan pengorbanan, Mereka meninggalkan istana Fir'aun. Dengan hati yang penuh dengan syukur dan keberkahan, Mereka membawa Hajar yang nantinya akan menjadi bagian penting dari kisah hidup mereka. Dan berjalan melalui padang pasir Mesir dengan penuh harapan dan kepercayaan kepada kehendak Allah SWT. Kisah Asiyah binti Muzahim dengan Fir'aun dalam buku ilmu tauhid oleh Bu Yayuh Henry dan Ustadz Aswirman. Berawal dari Fir'aun yang ditinggal mati oleh istrinya. Ia merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Fir'aun kemudian memerintahkan menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asiyah namun ditolak. Penolakan Asiyah membuat Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Ia berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asiyah. Asiyah kemudian dipaksa menikah dengannya padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Ia bahkan berkata, Bagaimana aku sudi menikahi Fir'aun sedangkan ia terkenal dengan raja yang ingkar kepada Allah. Mengutip buku Al-Quran dan perempuan menuju kesetaraan gender dalam tafsiran karya Zaituna, Subhan. Berikut ini adalah beberapa hikmah dan juga sebab mengapa Asiyah kemudian ditakdirkan untuk menjadi istri Fir'aun. Bagaimana Fir'aun menggauli Asiyah sebagai istrinya? Dalam kisah disebutkan, saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, ketika malam datang Fir'aun ingin menggauli istrinya, Asiyah. Ada sosok iblis yang menyerupainya. Sebenarnya setiap kali Fir'aun mau menggauli istrinya, Allah menjaga kesuciannya. Karena kemuliaan Asiyah, Allah menjaga dari raja zalim dan kejam itu. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman. Hubungan antara ia dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikitpun. Karena Asiyah memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya. Allah SWT bahkan berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11. Yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika ia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Asiyah tidak mendapatkan mudarat karena hubungannya dengan Fir'aun, padahal sudah sangat jelas bahwa suaminya adalah orang paling kafir. Asiyah bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Asiyah merupakan perempuan pejuang. Dan dalam redaksi yang lain, yang sempurna dari kaum lelaki sangatlah banyak. Tetapi yang sempurna dari kaum wanita hanyalah Mariam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, Hatijah binti Huwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Sedangkan keutamaan Aisyah atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan syarid, roti yang diremukan dan direndam dalam kuah, atas segala makanan yang ada. Hadis Riwayat Bukhori Kisah Ma'an Asiyah menurut para ahli ilmu adalah ia lebih memilih dibunuh daripada hidup di istana yang penuh kezoliman. Dia rela disiksa di dunia untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kisah Asiyah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 8-9 Ayat 8 Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang Fir'aun ini. Apakah ia Fir'aun yang mengasuh Musa sama dengan Fir'aun yang diazab oleh Allah? Ada dua perbedaan pendapat. Pertama, Fir'aun yang mengasuh Musa adalah Fir'aun yang diazab oleh Allah SWT. Dua, Fir'aun adalah gelar dan ia adalah pemimpin masyarakat kipti. Fir'aun di ayat ini berbeda dengan yang diazab dan Asiyah adalah istri Fir'aun yang mengasuh. Namun, sebagian besar ahli tafsir mengikuti pendapat yang pertama, yaitu sama. Ayat 9 Dan berkatalah Isri Fir'aun, Ia adalah penyujuk mata hatiku, bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tiada menyadari. Menurut Ar-Razi, nama Musa bukan berasal dari bahasa Arab, akan tetapi berasal dari bahasa kipti, yang bermakna orang yang diambil dalam air. Ketika masa itu, penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama adalah penduduk Mesir asli, yaitu orang-orang kipti. Dan yang kedua adalah orang-orang Bani Israel, yaitu keturunan Bani Ya'kub AS. Kebanyakan orang-orang kipti menduduki jabatan-jabatan tinggi. Sedangkan orang Israel hanya berkedudukan rendah sebagai pekerja keras seperti buruh, pelayan, dan pesuru. Ditemukannya Musa oleh istri Fir'aun hingga ia diasuh di kerajaannya. Jika dipikir secara logika, tidak akan masuk akal. Bayi dengan wajah hasban Israel yang lahir di tahun, di mana waktunya setiap bayi yang lahir dibunuh. Tapi justru Musa lahir dengan selamat, bahkan masuk dalam lingkungan kerajaan. Bahkan, istri Fir'aun suka sekali pada bayi Musa sejak pertama kali melihat wajahnya. Inilah cinta Allah SWT. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka masalah sebesar apapun tidak akan terjadi, karena Allah telah berkehendak. Di awal ayat 8, dalam ayat ini dikisahkan bahwa pada awalnya, Fir'aun memerintahkan membunuh Musa, karena bayi itu berwajah Bani Israel. Namun di ayat 9, Asiyah berkata pada Fir'aun, Ia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak. Tujuan istri Fir'aun mengambil Musa adalah, satu, karena ia suka pada bayi Musa. Yang kedua, ia berharap Musa menjadi penyujuk mata, bisa sebagai anak atau menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga kerajaan. Tetapi ternyata, Allah SWT mempunyai rencana lain, seperti dalam ayat 8, yang akibatnya, dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Allah berkehendak bahwa peristiwa ini menjadi penyebab kesedihan bagi Fir'aun. Manusia memiliki rencana, tapi Allah berkehendak lain, bahkan yang terjadi adalah kehendak Allah. Apa yang Allah SWT kehendaki, pasti akan terjadi. Ketika Asyih binti Muzahim berkata, ia adalah penyujuk mata bagiku dan bagimu, maka Fir'aun berkata, untukmu ya, akan tetapi untukku tidak. Maka seperti itulah yang terjadi, Allah SWT memberi hidayah kepada Asyih dengan sebab bayi tersebut, sedangkan Fir'aun bin Nasa dengan kedua tangan bayi tersebut. Rasulullah SAW pernah berkata, seandainya Fir'aun berkata, ya, seperti istrinya, maka ia akan menjadi orang yang beriman. Musa membawa kesedihan bagi orang yang tidak beriman, yaitu Fir'aun, dan membawa kebahagiaan bagi yang beriman, Asyih binti Muzahim. Nah, sobat, pelajaran yang bisa kita terapkan ke anak-anak kita dari kisah ini adalah, Satu, target mendidik generasi adalah menjadi generasi Kur'aun Ayun. Kur'aun memiliki dua arti, yaitu sesuatu yang menetap dan dingin sekali. Lalu, apa hubungannya dengan anak? Maka sesuatu yang menetap, dia menjadi anak yang teguh. Orang tua merasa mantap memandang generasinya. Generasi bukan Kur'aun, merupakan orang tua panik, cemas, dan curiga. Makna dingin sekali, generasi yang apabila dilihat menyujukan mata, yang memandang, membawa kebahagiaan. Karena kebalikannya, mata panas dalam bahasa Arab, artinya sedih. Dalam diri generasi kita, sobat, dua hal yang bertentangan, ia menjadi generasi yang membuat sedih musuh Allah. Dan dia membuat bahagia kedua orang tuanya, serta orang-orang yang beriman. Anak menjadi pengantar hidayah, yang membuat Asia bahagia, adalah bahwa Musa menjadi pengantar hidayah bagi dirinya. Anak yang salih, bisa menjadi pengantar hidayah bagi orang tuanya. Dan untuk mendapatkan anak yang salih, bukan hanya butuh persiapan. Tapi kita juga harus siap. Siap jika anak membawa nasihat, atau kebaikan bagi orang tuanya. Orang tua siap menerima, walaupun usia anak belum balik. Kedua, hati-hati dengan lisan. Fir'aun menolak hidayah dengan lisanya. Berhati-hatilah dengan lisan kita, karena bisa jadi ia menjauhkan hidayah, atau bahkan menutup hidayah untuk diri kita. Begitu pula dengan anak. Jika memiliki anak senakel, atau serusak apapun, jangan sampai lisan orang tua, menjadi penutup hidayah bagi anaknya. Tiga, bisikan kebaikan seorang istri, begitu dahsyat, mempengaruhi suami. Orang yang sekejam Fir'aun, takluk akan istrinya. Karena di hati suami, ada istri dan anak-anaknya. Maka sebagai istri, miliki bisikan istri seperti asia, yang mampu melembutkan hati suami, dan mengurangi kejahatan suami. Allah SWT, membuat asia sebagai permisalan, bagi orang yang beriman dalam Al-Quran. Orang yang menjadi permisalan dalam Al-Quran, berarti ia adalah orang yang legendaris, atau luar biasa. Asia adalah wanita sempurna, karena ia meninggal dalam rangka, menjaga keimanannya. Ia termasuk orang-orang di sekitar Fir'aun, yang menyembunyikan keimanannya. Ketika mengetahui keimanan istrinya kepada Allah, maka murkalah Fir'aun, dengan keimanan dan ketuguhan hati, wanita salihah tersebut tidak goyah pendirianya, meski mendapat ancaman dan siksaan dari suaminya. Kemudian keluarlah sang suami yang zalim ini kepada kaumnya, dan berkata pada mereka, Apa yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Muzahim? Mereka menyanjungnya, lalu Fir'aun berkata lagi kepada mereka, Sesungguhnya dia menyebah Tuhan selain ku. Berkatalah mereka padanya, Bunuhlah dia. Dimulilah siksaan itu, Fir'aun pun memerintahkan para Al-Ghujunya, untuk memasang tonggak. Diikatlah kedua tangan dan kaki Asiyah pada tonggak tersebut, kemudian mulilah siksaan itu kepada Asiyah. Namun sobat, akankah siksaan itu menggeser keteguhan hati Asiyah, walau sekejap? Sungguh siksaan itu, tidak sedikitpun mampu menggeser keimanan wanita mulia itu. Akan tetapi, siksaan-siksaan itu, justru semakin menguatkan keimanannya. Iman yang berangkat dari hati yang tulus, apapun yang menimpannya, tidak sebanding dengan harapan, atas apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Maka, Allah pun tidak menyanyiakan keteguhan iman wanita ini. Keteguhan mulia ini senantiasa berdoa, memohon untuk dibuatkan rumah di surga. Allah SWT mengabulkan doa Asiyah. Maka, disingkaplah hijab, dan ia melihat rumahnya yang dibangun di dalam surga. Diabadikanlah doa wanita mulia ini di dalam Al-Quran. Ya Rabku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim. Quran Sunat At-Tahrim, ayat 11. Ketika melihat rumahnya di surga dibangun, maka berbahagialah wanita mulia ini. Semakin hari, semakin kuat kerinduan hatinya, untuk memasukinya. Ia tak peduli lagi dengan siksaan Fir'aun dan Al-Qujunya. Ia malah tersenyum gembira, yang membuat Fir'aun bingung dan terheran-heran. Bagaimana mungkin, orang yang disiksa akan tetapi malah tertawar yang? Sungguh terasa aneh semua itu baginya. Jika seandainya apa yang lihat wanita ini ditampakkan juga padanya, maka kekuasaan dan kerajaannya tidak ada apa-apanya. Maka tibalah saat-saat terakhir di dunia, Allah SWT mencabut jiwa suci wanita saliha ini, dan menaikannya menuju rahmat dan keridoannya. Berakhir sudah peneritaan dan siksaan dunia baginya, Allah SWT mencabut nyawa Asia, sebelum Fir'aun membunuhnya. Nah sobat inilah hikmah yang bisa kita petik dalam cerita tersebut. Dialah seorang wanita mulia, seorang istri raja, gemerlap dunia mampu diraihnya, istana, dan segala kemewahannya dapat dengan mudah dinikmatinya. Namun, apa yang dia pilih? Ia lebih memilih disiksa dan menderita karena ketukuhan hatinya dan keimanannya. Ia lebih memilih kemuliaan di sisi Allah SWT, bukan di sisi manusia. Jangan sampailah dunia yang tak seberapa ini, melenakan kita. Melenakan kita untuk meraih janji Allah SWT, surga dan kenikmatannya. Orang beriman, berdoa lah, mintalah kepada Allah, karena Allah SWT selalu punya cara untuk mengabulkannya. Subhanallah, itulah kisah yang sangat luar biasa ya sobat. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat, dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Segala hal yang berkaitan dengan sosok Nabi Kidir, memanglah masih diselimuti banyak misteri hingga saat ini. Mulai dari penyebutan namanya antara Kidir ataupun Kadir. Posisinya beliau di dunia, apakah sebagai Nabi, wali, atau hanya hamba soleh, dan yang paling banyak diperbincangkan oleh orang-orang sampai saat ini adalah, apakah Kidir atau Nabi Kidir ini masih hidup ataukah sudah lama wafat? Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang masih hidup atau tidaknya Nabi Kidir. Tapi di luar itu semua, ada satu hal yang lebih menarik untuk dibahas, yaitu, benarkah kalau Nabi Kidir ini cucu dari Fir'aun? Maka inilah kisah nasab Nabi Kidir. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa saat Rasulullah SAW, Mi'raj ke langit dengan menunggangi punggung buruk bersama Malaika Jibril, tiba-tiba beliau mencium bau harum yang semerbak. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Wahai Jibril, bau wangi apa ini? Maka Malaika Jibril menjawab, bau ini, bau ini berasal dari seorang raja pada zaman dulu. Ia adalah raja yang punya riwayat yang menakjubkan pada masanya. Dan dia hanya memiliki seorang anak, yaitu Kidir. Dalam sebuah kitab yang bernama Kitab At-Tarif, karya dari Abu Al-Kasim Abdullah bin Hassan Al-Kadsami, beliau mengatakan, Kidir adalah putra seorang raja yang bernama Amyal. Raja ini merupakan putra dari Al-Is, Ibnu Ishak. Ibunya bernama Al-Ha, seorang putri raja bernama Faris. Kemudian, menurut Mahmud Asyafrawi, dalam bukunya yang berjudul Kidir AS, Nabi Misterius penguasa samudera yang berjalan secepat gila. Juga menyampaikan riwayat lain yang menyebutkan, bahwa ayah Nabi Kidir yang bernama Balkan, dia adalah Raja Persia. Sementara itu, ibu kandungnya bernama Al-Ha binti Faris. Menurut Mahmud Asyafrawi, ada riwayat lain juga, yang menyebutkan bahwasannya, ibu dari Nabi Kidir adalah perempuan yang bernama Rumania. Yaitu seorang wanita kelas bangsawan asli, keturunan Persia, yang masih terhubung sebagai bibi, dari ibu Raja Zulkarnain. Bicara tentang ibunya Nabi Kidir nih sobat, menurut sebuah riwayat yang terkenal, dikatakan bahwa ibunya Nabi Kidir ini, adalah seorang wanita, yang punya hobi tidak lazim. Ibunya digambarkan sebagai sosok wanita, yang senang mengembara. Sedangkan kegiatan mengembara ini, biasanya identik dengan seorang laki-laki. Tapi, ya, beliau adalah seorang wanita, yang senang sekali berpetualang pada zaman itu. Bahkan ketika dia sedang hamil tua sekalipun, dia masih sering melakukan pengembaraan. Malahan, ketika tiba saat waktunya Nabi Kidir akan dilahirkan, ibunya juga masih berada di tengah-tengah masa pengembaraannya. Sampai-sampai, ketika itu Nabi Kidir terpaksa harus dilahirkan, di dalam sebuah gua, yang terletak di atas sebuah bukit. Saat itu, ibunya melahirkan Nabi Kidir seorang diri, tanpa bantuan dari orang lain. Namun, hal tidak mengenakan menimpa Nabi Kidir. Karena tak lama, setelah ibunya berhasil melahirkan Nabi Kidir, para penyamun atau perampok datang memasuki gua tersebut. Nabi Kidir pun harus terpisah dengan ibunya. Kemudian, orang-orang berpendapat, bahwa kemungkinan ibunya Nabi Kidir saat itu tewas dibunuh oleh perampok itu. Lalu pada suatu hari, ada seorang pengembara kambing, yang secara tak sengaja menemukan bayi Nabi Kidir. Bayi itu pun dibawa pulang, dan diasuh oleh si pengembara kambing. Banyak yang menyimpulkan, bahwa saat masih bayi, Nabi Kidir disusui dengan susu kambing, karena si pengembara kambing, tak menemukan ibu dari si bayi ini. Sementara itu, Muhammad bin Ilyas, Al-Hannafi dalam kitabnya, Badai Az-Zuhur, Fiwakka'i, Ad-Duhar, merewayatkan, tentang Nabi Kidir yang dilahirkan dalam sebuah gua. Saat itu, ibunya lah, yang memberikan susu kambing setiap hari, ketika Nabi Kidir masih bayi. Kemudian, Nabi Kidir diasuh oleh seorang pengembara, dan dididik sampai beliau dewasa. Kidir kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dia pintar dalam hal tulis-menulis. Sedari kecil, seringkali dia membaca, dan menulis suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Kidir Putra Fir'aun. Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi, di dalam kitabnya, yaitu Kisos Al-Anbiya, menyebutkan bahwa nama asli dari Nabi Kidir adalah Balya, dan nasabnya adalah Balya bin Malkan bin Falik bin Abir bin Falik, bin Ar-Paqsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Selesilah garis keturunan ini, berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Ishak, Nabi Kidir adalah putra dari Al-Is bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim. Pendapat yang ketiga, yaitu pendapat dari An-Nagasi. Menurutnya, Nabi Kidir adalah putra dari Fir'aun. Akan tetapi menurut Imam At-Tabari, pendapat ini tidak valid. Lalu, sebagian ulama lainnya berpendapat lain, mengatakan, kalau Kidir adalah Al-Yasa, teman dari Nabi Ilyasa. Al-Yasa ini dengan nama lain, yaitu Ilyasa, atau yang kita kenal sebagai Nabi Ilyasa, yang hidup semasa dengan Nabi Ilyas. Bahkan, sebagian ulama juga ada yang mengatakan, kalau Nabi Kidir dan Nabi Armia, atau Yeremia, adalah orang yang sama. Tapi keduanya dinyatakan tidak valid, karena tidak ditemukan bukti-bukti sejarah, yang mengungkapkan pernyataan itu. Sebuah riwayat lain mengatakan, bahwa Nabi Kidir adalah putra dari seorang raja yang agung. Untuk urusan pendidikannya itu, raja atau ayahnya ini, menyerahkan kepada seorang guru. Akan tetapi, saat itu, Nabi Kidir tidak berkenan dengan guru, yang ditunjuk ayahnya itu. Di antara istana dan rumah guru itu, hidup seorang ahli ibadah. Jadi, setiap kali Nabi Kidir berangkat ke rumah gurunya, dia selalu melewati rumah sang ahli ibadah tersebut. Berilaku ahli ibadah itu, memikat hatinya. Akhirnya, Nabi Kidir pun memilih si ahli ibadah, untuk mencari gurunya. Nabi Kidir pun rajin, menghadiri majelisi ahli ibadah tersebut. Singkat cerita, pada suatu hari, Nabi Kidir tak datang ke rumah gurunya itu, untuk belajar. Gurunya mengira, bahwa sangnya Kidir sedang ada di istananya. Sementara itu, sang ayah mengira, bahwa Kidir hari itu, sedang berada di rumah gurunya. Karena dia tak ada di dalam istana, hal itu berlangsung sampai Nabi Kidir dewasa, dan dia, menguasai seluruh pengetahuan, serta cara ibadah yang baik, dari si ahli ibadah tersebut. Sementara itu, kisah menurut Ibnu Ishak, ayah Nabi Kidir yang bernama Amial, suatu hari, Amial mencari seorang penulis profesional, untuk menulis kembali suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Syed. Maka pada suatu hari, datanglah sekelompak penulis, yang menawarkan diri. Nah, di antara para penulis yang datang itu, terdapat Nabi Kidir, yang merupakan putranya sendiri. Tapi saat itu, Raja tak menduga, kalau di antara para penulis itu, ada putranya sendiri. Ketika tulisan-tulisan mereka selesai, dan diperlihatkan kepada Sang Raja, maka Sang Raja terkesan, dengan salah satu tulisan, dari peserta calon jurutulisnya itu. Dan Sang Raja tak menyangka, bahwa tulisan yang dia sukai, itu adalah tulisan dari putranya sendiri. Setelah Sang Raja tahu, kalau itu adalah tulisan putranya, Sang Raja pun bangkit, dan merangkul putranya dengan bangga. Nabi Kidir, Cucu Fir'aun? Pendapat yang menyatakan, bahwa Nabi Kidir merupakan cucu dari Fir'aun, adalah pendapat dari Muhammad bin Ayub. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ayub Al-Qillabi Al-Wasiti. Beliau adalah seorang perawi yang jujur, dan dapat dipercaya, dan hadis-hadisnya banyak dirujuk oleh Ibnu Maja. Muhammad bin Ayub mengatakan, Nabi Kidir adalah cucu dari Fir'aun, dari anak perempuannya. Namun, Muhammad bin Ayub mendapatkan keterangan ini, dari Ibnu Luhailah. Dan Ibnu Luhailah adalah perawu yang dapat dipercaya. Namun, mengalami kekacauan pikiran, semenjak kitab-kitabnya terbakar. Oleh karena itu, sobat, pendapat tentang Nabi Kidir adalah cucu dari Fir'aun, masih dianggap belum kuat. Sebab bersumber dari Abdullah bin Lu'ayah. Selain cucu dari Fir'aun, ditemui pula, pendapat yang menyatakan, kalau Nabi Kidir adalah anak dari Kabil bin Adam, berarti, Kidir adalah cucunya Nabi Adam. Pendapat ini berasal dari Abu Hatim, Al-Sijisani. Dalam kitabnya yang berjujul Al-Muamarin, Abu Hatim mengatakan, bahwa keterangan tersebut, didapatnya dari gurunya. Tapi Abu Hatim menyebutkan, kalau riwayat ini mudhol, atau perawinya terputus dua orang, atau lebih secara berurutan. Dan dinyatakan, kalau pendapat ini juga masih dianggap kurang kuat. Lalu pendapat lain mengatakan, kalau Nabi Kidir adalah cucu dari Nabi Harun, Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa, alaihissalam. Pendapat ini, dikutip dari riwayat Muhammad bin As-Sadi, bin Bashar al-Kalbi, yang merupakan ahli nasab dan tafsir, namun tertuduh sebagai pendusta. Ibnu Hajar al-Asqolani mengatakan, kalau pendapat bawasannya, Kidir adalah cucu dari Nabi Harun, adalah salah, dan sangat jauh dari kebenaran, karena mata rantai perawinya sangat lemah. Pendapat yang cukup kuat, yang dipegang oleh sebagian besar para ulama, oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Wahab bin Munabi mengatakan, nama aslinya adalah Balya, jadi kata Kidir adalah sebutan atau gelar untuknya, kata Kidir sendiri secara harfiah bermakna, seseorang yang hijau. Hijau sendiri melambangkan kesegaran, dari ilmu pengetahuan. Maka dari itu, arti nama Kidir bisa dimaknai sebagai orang yang berpengetahuan luas, nasabnya Balya bin Malkin, bin Qali, bin Ahlik, bin Abir, bin Arpaksad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Lalu, manakah yang pasti? Wallahu'alam, begitu banyak mendapat para ulama, yang seliweran tentang asal-usul Nabi Kidir alaihissalam. Sedikit kisah tentang sosok Fir'aun, lantas, seperti apa sosok Fir'aun, dan apa saja bentuk kezalimannya? Disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 75 sampai 92, yang dijelaskan oleh sejumlah kitab tafsir, Fir'aun adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong. Di antara kesombongannya, tampak saat diseru Nabi Musa dan Harun alaihissalam, untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah, mengakui risalah keduanya, sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun, serta mengesahkan Allah, Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir. Malahan, Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir, untuk menantang Musa dan Harun, dengan sihir-sihir andalan mereka. Disebutkan pula, Fir'aun merupakan penguasa tiran, dan sewenang-wenang. Sehingga, tidak ada yang berani beriman kepada Musa, melainkan turunan kaumnya. Itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun, dan para pengikutnya. Tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunannya, dari kaumnya, disertai ketakutan pada Fir'aun, dan para pemuka kaumnya, yang akan menyiksa mereka. Sesungguhnya, Fir'aun benar-benar sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya, ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Yunus, ayat 83. Fir'aun juga merupakan penguasa, yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia. Namun, akibat kekayaan itu, Fir'aun dan para pengikutnya malah terkesan, dan menyesatkan kaumnya. Dari jalan Allah SWT. Itu pula yang menyebabkan mereka binasa, dan terkunci hatinya. Tafsir atau bari. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat Al-Quran, sebagai penguasa tangan besi, dan manusia yang pernah mengaku Tuhan. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Quran Surat An-Naziyyat, ayat 24. Itu terjadi, karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun. Terhadap rakyatnya, Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga menjadi lemah tak berdaya. Ia tak sungkan menyiksa siapapun, yang menentang perintah dan keinginannya. Penyiksaan terhadap Siti Asiyah, yang juga istrinya sendiri, yang beriman kepada Allah dan inggar terhadap kekuasaannya, adalah salah satu buktinya. Perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira, manakala pendapat ramalan, bahwa akan ada anak laki-laki, yang lahir, dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya. Mendapat ramalan demikian, ia segera memerintah bala tentaranya, untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel, karena khawatir akan adanya anak tersebut. Setiap perempuan yang hendak melahirkan, disiagakan para Al-Gujo. Jika ternyata anak yang dilahirkannya laki-laki, maka tak sungkan si Al-Gujo menyembelih anak tersebut, di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya. Ibnu Katsir Katsahul Anbiya. Ternyata anak yang dikhawatirkan itu, tak lain adalah Musa, yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya, untuk memasukkan Nabi Musa tersebut, ke dalam tabuk atau kotak, dan melemparkannya ke sengah nil. Hingga akhirnya, Nabi Musa AS pun ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri, dan dibesarkannya di lingkungan istana. Istimewanya, berkat skenario Allah, Ibu Musa pun kembali bisa menyusuinya. Kami mengilhamkan kepada Ibu Musa, sesuilah dia, Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah ia ke sungai Nil, dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut, dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu, dan jadikanlah dia sebagai salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7 Di penghujung hidupnya, Fir'aun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di laut merah, saat mengejar Nabi Musa, dan kaum Bani Israel, menjelang detik-detik kematiannya. Ia baru berserah diri, dan mengaku Tuhan yang diimani, oleh Bani Israel. Aku percaya, bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa, dan berhak disembah selain Tuhan, yang telah dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim, yang berserah diri kepadanya. Quran Surat Yunus ayat 90 Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dari Ibnu Abbas, dikisahkan, bahwa Fir'aun nyaris saja mengucap kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Namun, karena kesalahannya, Malaika Jibril segera menjejali mulut Fir'aun, dengan lumpur laut, sehingga ia gagal beriman, dan mengakui ketuhanan Allah SWT. Demikianlah sekilas kisah Fir'aun, kekejaman dan nasib tragis, yang dialami bersama bala tentaranya. Mereka dibinasakan, dan ditenggelamkan di lautan. Kemudian, Allah SWT, berkehedak menyelamatkan jasadnya, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hingga kini, jasad Fir'aun dimumifikasi, dan masih tersimpan di Museum Khoiru Mesir. Menurut para ahli, Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep I, yang umurnya mencapai 3.500 tahun. Sayangnya, kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Wallahu'alam. Fir'aun merupakan kepala negara, dan pemimpin agama bagi masyarakat Mesir Kuno. Dalam bahasa Inggris, Fir'aun disebut juga Parao. Dilansir dari detik edu, yang mengutip World History Encyclopedia, kata Parao berasal dari bahasa Mesir Pero, atau Pera'a. Kata itu sebutan bagi kediaman raja, yang berarti rumah besar. Bagi penduduk Mesir Kuno, Fir'aun dianggap sebagai setengah manusia dan setengah dewa. Lantas, siapa ya sobat Fir'aun pertama dan terakhir di Mesir? Lebih dari 3.000 tahun sebelum masehi, wilayah Mesir terbagi menjadi dua. Bagian selatan disebut Mesir Hulu, atau Mesir Atas, lalu Mesir Hilir di sebelah utara, di mana sungai Nil bermuara. Diketahui, kedua wilayah ini memiliki ciri yang berbeda. Dari Mesir Hulu, perasasti yang ditemukan, penguasaannya mengenakan mahkota putih tinggi, yang disebut Hejat. Sedangkan, pada Mesir Hilir, penguasaannya mengenakan mahkota merah perak, yang disebut Desret. Selanjutnya, sekitar tahun 3.150 sebelum masehi, raja Mesir Hulu, Neymar, menaklukkan wilayah di bagian utara, dan menciptakan sebuah kerajaan besar pertama di dunia, dengan ibu kota Memphis. Sejumlah sejarawan menyebut, nama Memes, yang menyatukan dua wilayah itu. Belakangan, ahli Mesir asal Inggris, Flinders Petrie, mengajukan teori, yang dapat diterima secara luas. Dikutip dari National Geography, Flinders, mengklaim Neymars dan Nemes, merupakan orang yang sama. Dia menyebut Neymar, atau Menes, sebagai Fir'aun pertama, dari dinasti pertama. Flinders, menjelaskan, Neymar adalah nama asli Fir'aun pertama. Sementara Menes, merupakan panggilan kehormatan untuknya, yang memiliki arti, dia yang bertahan. Dari sejarah di atas, sebutan Fir'aun, juga kadang diartikan, penguasa dua wilayah. Namun, sebutan Fir'aun, tidak lazim digunakan. Istilah yang paling sering digunakan, oleh masyarakat Mesir kuno, untuk menyebutkan pemimpinnya, adalah Raja. Sebutan Fir'aun, baru secara konsisten, digunakan untuk pemimpin, pada masa kerajaan baru, yakni pada 1570, sampai 1069. Raja Zalim, yang dikenal dengan panggilan Fir'aun itu, telah membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Karena peramalnya bilang, bakal ada seorang anak laki-laki, yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Di antara bukti kekejamannya, ialah menyembeli setiap bayi laki-laki yang lahir, sesaat setelah dilahirkan oleh ibunya. Demikian yang terekam dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun, dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepada musiksa yang seberat-beratnya. Mereka menyembeli anak-anakmu, yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 49 Aksi kejam itu dilakukan Fir'aun, setelah mendengar ramalan para ahli nujum, atau jururamal, terhadap mimpinya melihat sebuah kobaran api yang datang, menghampirinya dari bayi tulma'dis. Api itu, lantas membakar kota Mesir, dan menghabiskan seluruh pencurunya. Menurut mereka, akan lahir seorang bayi dari kalangan Bani Israel, dan akan menghancurkan kota Mesir. Nah, pada suatu hari, di pinggir sungai Nil, tepat di salah satu pojok istana yang megah, Fir'aun duduk bersama dengan istrinya Siti Asia. Kebetulan, kalau itu ia tak ditemani istrinya yang lainnya. Itu semata, karena kecintaan dan kegagumannya yang begitu besar kepada Siti Asia. Tiba-tiba, sang istri terkejut, melihat sebuah benda hitam yang menyerupai kotak terapung di atas air. Segera, ia memerintahkan pelayan untuk mengambilkan benda tersebut. Setelah kotak itu dibuka, istri Fir'aun itu terkejut luar biasa, karena di dalamnya terdapat bayi mungil. Ia tak sadar, dan berteriak, betapa indahnya hadiah ini, pasti ini dari langit. Sementara sang bayi seakan mengerti, ia lantas melempar pandangannya dengan wajah penuh senyum ke arah Siti Asia. Ia seperti ingin puas memandang calon ibu angkatnya dengan kedua matanya, yang tak henti memancarkan cahaya. Ini anakku, ungkap Siti Asia. Sebagaimana diketahui, ia dan suaminya pasangan yang tak kunjung dikaruniai anak. Namun keheranan Fir'aun saat itu adalah, mengapa bayi itu lolos dari aksi para Al-Gujunya? Itu tak lepas dari skenario Allah SWT, yang mengilhami ibunda Musa alaihi salam yang tengah ketakutan untuk menghenyutkan sang bayi. Sesuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7 Mendengar ada bayi yang ditemukan oleh Siti Asiyah, para Al-Gujuh Fir'aun pun datang menemuinya. Mereka meminta sang bayi darinya. Namun, ia mempertahankan. Alih-alih menyerahkan sang bayi, Siti Asiyah malah mengharjik mereka. Pergilah kalian dari hadapanku, sebab aku tidak akan memberikan bayi ini kepada siapapun. Namun, Siti Asiyah bersikukuh mempertahankannya. Sesungguhnya, anak ini tidak menambah anak-anak bani Israel. Setelah berkata demikian, Siti Asiyah langsung menemui suaminya. Ia meminta pertolongan dan belas kasihnya. Sebagaimana yang terekam dalam Al-Quran, dan istri Fir'aun pun berkata, Ia adalah penyujuk muatah hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tiada menyadari, Quran serat Al-Qasos ayat 9. Sambil marah, Fir'aun pun menjawab, Anak itu hanyalah penyujuk hatimu, sedangkan aku tak membutuhkannya sedikitpun. Namun, Siti Asiyah terus memohon perlindungannya, agar suaminya tak membunuh sang bayi. Fir'aun pun menjawab, Tidak, anak itu harus tetap disembeleh. Aku takut, jika dia berasal dari kalangan benih Israel, kemungkinan menghancurkan kerajaan kita. Siti Asiyah tak putus asa, meminta belas kasihan suaminya, supaya mengurungkan niat, dan meridokan sang bayi, diberikan kepada dirinya. Rupanya, Allah melimpahkan rasa sayang kepada Musa alaihi salam, dalam hati orang-orang yang melihatnya, termasuk Fir'aun. Sebagaimana dalam Al-Quran, Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Quran Surat Toha ayat 39. Setelah Fir'aun mengizinkan, Siti Asiyah kemudian mencari wanita yang mau menyusui bayi Musa alaihi salam. Mendengar demikian, para pria berbondong-bondong mengusulkan istrinya menjadi ibu susu Musa alaihi salam. Namun, Musa alaihi salam menolak menyusui kepada seorang pun dari mereka. Sementara, sejak menghanjutkan sang bayi, Ibunda Musa alaihi salam tak hentinya memikirkan keselamatan Musa alaihi salam. Yang telah dihanyutkannya. Itulah yang dimaksud ayat kosongnya hati ibu Musa alaihi salam. Dan, Menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya, Tidak kami teguhkan hatinya, Supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah SWT. Quran Surat Al-Qasas ayat 10. Sang ibu datak bosan-bosan menanyakan kabar tentang bayinya kepada saudara perempuannya. Ceritakanlah kabar tentang Musa. Adakah kabar atau jejak tentangnya? Setelah berusaha mencari kabar, Saudara perempuan ibunda Musa alaihi salam mendengar kabar, Bahwa kerajaan sedang mencari ibu yang sanggup menyusui bayi. Dia langsung berangkat dan menawarkan ibu Damus salaihi salam menjadi ibu susunya. Ini wanita solih dari kalangan berni Israel yang bersedia menyusui bayimu. Semula, Siti Asiyah menolak tawaran itu. Namun setelah disarankan oleh beberapa perempuan di sana, Akhirnya ia mau mencoba menyusui bayimu salaihi salam kepadanya. Tak disangka sobat, Setelah diangkat ke pangkuannya dan disodorkan air susu, Ia langsung menghisapnya dengan kenyang. Siti Asiyah kemudian mengabari suaminya. Fir'on pun kembali geram. Bayi itu berasal dari kaum Bani Israel. Begitu pula perempuan yang menyusuinya juga berasal dari Bani Israel. Selamanya ini tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh menyatukan keduanya. Namun Siti Asiyah kembali melembutkan hati suaminya. Sampai akhirnya Fir'on tenang dan mengurungkan niatnya untuk memisahkan Musa alaihi salam. Begitu meletakkan putranya dalam pangkuan Ibu Ndamusya alaihi salam pun senang, Bukan kepalang. Ia berkata, Aku tebus engkau wahai Musa. Sejak itu Ibu Ndamusya alaihi salam tinggal di rumah Fir'on, Seraya menyembunyikan keimanannya bersama dengan saudari perempuannya. Ia tinggal di sana menyusui sang bayi yang sesungguhnya bayinya sendiri sekaligus mendapat upah. Ia bersungguh-sungguh menjaga pesan Siti Asiyah mengasuh, Merawat dan membesarkan bayi Musa alaihi salam layaknya anak-anak raja pada umumnya. Seiring perjalanan waktu, Musa alaihi salam pun tubuh besar. Ia dikaruniani Allah perawakan yang kekarah dan keberanian yang hebat. Di samping akalnya yang cerdar dan bijak, Semua itu merupakan karunia Allah yang diberikannya kepadanya sampai ia tumbuh dewasa, Serta dikaruniai ilmu dan hikmah. Ketika sudah dewasa, Anak itu Musa alaihi salam diutis Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperingatkan Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun tetap berlaku zalim dan mengaku sebagai Tuhan yang mewajibkan rakyatnya untuk menyembahnya. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam tetap saja diabaikan, Padahal para penyihir Fir'aun telah terkalahkan oleh mukjizat itu. Para penyihir Fir'aun tunduk dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salam usai kompetisi yang diselenggarakan Fir'aun. Setelah peristiwa itu, Fir'aun tetap meraja lela. Dia bahkan menghukum mati para penyihir yang tobat itu. Fir'aun juga mempropaganda fitnah dan tetap ingin menjadi raja yang disembah. Nah sobat, suatu hari iblis datang menjumpai Fir'aun secara pribadi di istananya yang megah. Dua makhluk yang dilaknat Allah yakni iblis dan Fir'aun pernah bertemu loh sobat. Keduanya bahkan sempat terlibat percakapan. Dari yang mereka bicarakan, dapat diketahui siapa orang yang lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Dalam sebuah kisah yang ditulis dalam kitab An-Anwadir, karya Syekh Syihabudin Ahmad bin Salamah al-Misri al-Quyubi al-Shafi'i dikisahkan suatu hari iblis mendatangi Fir'aun. Iblis pun berkata, apakah kau mengenaliku? Ya, sahut Fir'aun. Kau telah mengalahkanku dalam satu hal, kata iblis. Fir'aun pun bertanya, apa itu? Kelancanganmu mengakui sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan, dan lebih kuat ketimbang dirimu, tapi aku tidak berani melakukannya. Ucap iblis, kau benar, tapi aku akan bertobat, kata Fir'aun. Iblis menimpali, jangan buru-buru begitu. Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan rumah jika kau bertobat. Mereka akan meninggalkanmu, berangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu. Tinggal kau tersungkur dalam kehinaan. Mendengar itu, Fir'aun pun berkata, kau benar, tapi apakah kau tahu siapa penghunimu ke bumi ini yang timbul dari kita berdua? Tanya Fir'aun. Iblis pun menjawab, ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Ya lebih buruk dariku dan darimu. Fir'aun akhirnya tetap tidak berubah. Dia tetap mempertegas pada rakyatnya bahwa dialah yang patut disembah dan akan terus memerangi Nabi Musa, beserta pengikutnya. Begitu mudah Fir'aun berpaling, keserakahan dan keinginan untuk berkuasa memang lebih mendominasi dirinya ketimbang membiarkan Nabi Musa AS. Mengatur negeri itu dengan menjunjung keadilan. Padahal, dia bisa saja bertobat, belajar, dan hidup bersahaja bersama Nabi Musa AS dan mengagungkan Allah SWT. Islam selalu menghancurkan untuk mewujudkan ukwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim. Allah SWT berfirman, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudarat. Titik sebab itu bagikan hubungan antara kedua saudaramu itu. Quran Surat Al-Hujarat ayat 10 Sebegitu sulitnya dilakukan. Tak heran, apalagi seseorang yang tidak memiliki sifat maaf dibandingkan dengan Fir'aun dan Iblis, jika seseorang memiliki kesalahan kepada sesama manusia, mungkin saja kesalahan itu sulit dimaafkan. Tetapi, perlu diketahui ya sobat, memaafkan menambah kemuliaan seseorang. Apabila seseorang memaafkan, maka Allah akan menambah kemuliaannya. Dan hal ini telah dikabarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah seseorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaannya? Hadis rewet Muslim. Menurut Syekh Muhammad Al-Misris, mausu'ah min ahlaki Rasul, memaafkan adalah pintu terbesar menuju terciptanya. Rasa saling mencintai. Jika orang lain mencercah kita, sebaiknya kita membalasnya dengan memberi maaf dan perkataan baik. Danitlah Fir'aun adalah sebuah gelar umum yang sekarang digunakan untuk raja-raja Mesir kuno dari dinasti pertama. Sampai aneksasi terhadap Mesir oleh Kekaisaran Romawi pada 30 sebelum Masehi. Berasal dari kata dalam bahasa Mesir kuno berpelafalan Pereo, yang secara literlit bermakna rumah besar. Kata ini di Mesir kuno, aslinya digunakan untuk menyebut Istana Kerajaan. Kata ini baru digunakan untuk menyebut raja-raja Mesir secara metonim semenjak era kerajaan baru. Dimulai dari dinasti ke-18, 1539 sampai 1292 sebelum Masehi. Dan pada dinasti ke-22, sekitar 945 sampai 730 sebelum Masehi, kata ini pun diadopsi sebagai julukan kehormatan. Kata Fir'aun atau Paraoh. Tidak pernah menjadi gelar formal raja-raja Mesir pada masanya. Penggunaan kata Paraoh sebagai nama generik untuk semua raja Mesir berasal dari penggunaannya dalam Alkitab Ibrani, yang mana di Al-Quran menyebutkan adalah Fir'aun. Dalam dokumen resmi, gelar lengkap raja Mesir terdiri atas lima nama. Masing-masing namanya didahului oleh salah satu gelar berikut. Horus, dua wanita, Horus emas, reja Mesir hulu dan hilir, dan putranya Ra. Nama belakangnya diberikan saat lahir, sedangkan namanya yang lain saat penobatan. Dalam komunitas Mesir, agama adalah sesuatu yang sentral dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu peran Fir'aun ialah sebagai penghubung antara para Tuhan dan manusia. Fir'aun kemudian mewakili Tuhan-Tuhan dalam peran sebagai administrator sipil dan agama. Fir'aun memiliki semua tanah di Mesir, memperlakukan hukum, mengumpulkan pajak, dan membela Mesir dari penjajah sebagai panglima tentara. Secara agama, Fir'aun bertanggung jawab menjaga mat atau tatanan kosmik, keseimbangan, dan keadilan. Dan salah satu bagiannya termasuk pergi berperang jika diperlukan demi membela negara atau menyerang bangsa lain ketika hal itu diakini akan berkontribusi kepada mat, seperti memperoleh sumber daya. Selama hari-hari awal sebelum penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir, Desyed atau Mahkota Merah merupakan representasi kerajaan Mesir Hilir. Sedangkan Hejet, Mahkota Putih, dikenakan oleh raja-raja Mesir Hulu. Setelah unifikasi kedua kerajaan menjadi satu Mesir, maka Absen, kombinasi Mahkota Merah dan Mahkota Putih menjadi Mahkota Resmi Raja. Seiring waktu diperkenalkannya, hiasan-hiasan kepala, baru selama dinasti-dinasti yang berbeda seperti Kat, Nemes, Atev, Mahkota Hemhem, dan Capres. Terkadang digambarkan kombinasi dari hiasan kepala atau mahkota dipakai bersama-sama. Mengapa kisah Fir'aun dan nasib tragis di penghujung hidupnya dikisahkan dalam Al-Quran, Sobat? Salah satunya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap ancaman, hukuman, dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah itu sekaligus menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji terhadap hamba-hambanya yang taat dan tidak pernah menghukum hamba-hambanya yang maksiat kecuali dengan keadilannya. Lantas, seperti apa sosok Fir'aun untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala? Mengakui risalah keduanya sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Namun, alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesankan Allah, Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir. Malahan, Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka. Disebutkan pula, Fir'aun merupakan penguasa tiramah dan sewenang-wenang. Sehingga, tidak ada yang berani beriman kepada Musa selain turunan kaumnya. Itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Nah, artinya, tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunannya dari kaumnya disertai kekuatan pada Fir'aun dan para pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun benar-benar sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya, ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Yunus ayat 83. Fir'aun juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia. Namun, akibat kekayaan itu, Fir'aun dan para pengikutnya malah terkesan dan menyesatkan kaumnya dari jalan Allah. Itu pula yang menyebabkan mereka binasah dan terkunci hatinya. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat dalam Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku Tuhan. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Quran Surat An-Naziat ayat 24. Itu terjadi karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun. Terhadap rakyatnya, Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi lemah tak berdaya. Ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menentang perintah dan keinginannya. Penyiksaan terhadap Siti Asiyah yang juga istrinya sendiri yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaannya adalah salah satu buktinya. Perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira. Mana kalau mendapat ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya. Mendapat ramalan demikian, ia segera memerintah bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel karena khawatir akan adanya anak tersebut. Setiap perempuan yang hendak melahirkan disiagakan para Al-Gujo. Jika ternyata anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka tak sungkan si Al-Gujo menyempelih anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya. Ternyata, anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan bayi Musa tersebut ke dalam tabut atau kotak dan melemparkannya ke sungai Nil. Hingga akhirnya, bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkannya di lingkungan istana. Istimewanya, sobat, berkat skenario Allah ini, ibu Musa kembali bisa menusuhinya. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuhilah dia Musa jika engkau khawatir atas keselamatannya. Hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengahapung. Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih. Sesungguhnya, kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7 Di penghujung hidupnya, Fir'aun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di laut merah saat mengejar Nabi Musa alaih salam dan kaum Bani Israel. Menjelang di titik-titik matianya, ia baru berserah diri dan mengakui Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercaya oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya. Quran Surat Yunus ayat 90 Bahkan, dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'aun nyari saja mengucap kalimat Tauhid La ilaha illallah Namun karena kekesalannya Malaika Jibril segera menjejali mulut Fir'aun dengan lumpur laut sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah Demikianlah sekilas kisah Fir'aun kekejaman dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya Mereka diminasakan dan ditenggelamkan di lautan Kemudian Allah berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya Hingga kini jasad Fir'aun dimumifikasi dan masih tersimpan di Museum Cairo, Mesir Nah, menurut para ahli Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep I yang umurnya mencapai 3.500 tahun Sayangnya kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari pistea ini Di tengah gurun pasiri yang tandus dan penuh misteri berdiri sebuah kerajaan megah yang dipimpin oleh Fir'aun Sesotristiga Ia adalah seorang raja yang gagah dan berwibawa menguasai Mesir dengan tangan besi dan kebijaksanaan yang menunjukkan kemagmuran dan kekuatan Sesotristiga raja dari dinasti ke-12 telah memperluas kejayaan Mesir di wilayah Nubia Memajukan kota-kota seperti Tebes dan Mempis dan menggali kekayaan dari perut bumi berupa emas dan mineral lainnya untuk mengisi kekayaan kerajaan Di tengah kejayaan Mesir sebuah perjalanan pun dimulai dari tanah Babylonia Nabi Ibrahim al-hisalam Seorang nabi yang diberikan tugas suci untuk menyebarkan dakwah monotisme berkelana menjadi tanah yang subur untuk menaburkan benih keimanan Namun tanah yang dilewati oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah adalah tanah yang keras dan tidak ramah Diterpa badai pasir kehidupan dan paceklik menciptakan sebuah medan dakwah yang penuh tantangan Dari rintangan sekitar tahun 1800-an sebelum mesehi Mesir negeri yang dikendalikan oleh Fir'aun Sesotris III memancarkan aura kemegahan dan ketakuan Langit yang luas akan bercerita tentang keberhasilan dan kekayaan yang melimpah menciptakan kontras yang mencolok dengan kemiskinan rohani yang menjangkiti tanah ini Sesotris yang duduk dengan mantap di tahtanya memadang kerajaannya yang luas dengan mata penuh nafsu dan kebanggaan Lihatlah katanya kepada penasihatnya Betapa Mesir berkembang di bawah kekuasaanku Sungai Nil memberikan kehidupan dan tambang-tambang mengalirkan kekayaan Namun di tengah kemegahan datanglah sebuah angin baru dari tanah Babylonia Nabi Ibrahim dan Sarah berjalan melintasi pasir Mesir dengan misi suci yang membawa perubahan kedatangan mereka tidak lepas dari pandangan mata-mata kerajaan yang segera menyampaikan kabar kepada Sesotris Tuhan kata mata-mata ada orang asing yang baru tiba membawa ajaran yang berbeda wanitanya Sarah mempesona dengan kecantikannya menarik perhatian dan bisikan di setiap sudut kota mendengar detail kecantikan Sarah Fir'aun menjadi sangat menginginkan Sarah dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya jika mendapati perampuan itu telah bersuami ia tak akan segan membunuh suaminya itu untuk merebut Sarah di sebuah pondok sederhana Ibrahim dan Sarah berbicara dengan penuh kehatian Sarah kata Ibrahim dengan suara lembut kita harus berhati-hati Fir'aun dan pengikutnya tidak akan mudah menerima kehadiran kita dan ajaran yang kita bawa Sarah menatap suaminya dengan mata penuh kekhawatiran aku percaya pada misimu Ibrahim tapi aku juga merasakan bahaya yang mengintai Fir'aun dengan semua kekuasaannya bisa menjadi ancaman yang besar bagi kita tak lama kemudian utusan Fir'aun datang menghampiri mereka dengan wajah yang penuh hormat namun juga mencurigakan Tuhan Ibrahim katanya dengan suara berat Fir'aun sesotris penguasa Mesir yang agung mengundangmu dan wanita mulia ini ke istana dia ingin bertemu berbicara Ibrahim menatap Sarah berkomunikasi dengan pandangan mata mencari keputusan Nabi Ibrahim merasa tak ada pilihan dia tak ingin dakwah yang diemban hancur karena menolak undangan Fir'aun katakan pada Tuhanmu jawab Ibrahim dengan penuh ketegasan kami akan menghormati undangan itu malam itu angin sejuk Mesir bertiup dengan bisikan bisikan tak berujung membawa rasa gelisah dan kekecewaan mempersiapkan pertemuan yang akan menentukan takdir dan perjuangan mereka di tanah asing ini dibalik pintu megah istana dinding putih Fir'aun sesatristiga duduk di atas tatah emasnya yang berkilauan aura otoritas dan kekuasaan merasuki dalam setiap sudut ruangan dan udara penuh dengan harum dupa kemenyan yang mengaburkan pandangan Ibrahim dan Sarah memasuki istana dengan langkah mantap namun penuh kewaspadaan mereka disambut dengan pandangan tajam dan tatapan penilaian dari penghuni istana Fir'aun menatap mereka matanya menyala dengan keingin tahuan dan nafsu Selamat datang Ibrahim dan wanita cantik ini mustahil bukan istrimu tanya Fir'aun suaranya menggema melintasi ruangan memenuhi udara dengan ketegangan yang nyata ia adalah saudariku jawab Ibrahim mengalihkan perhatian Fir'aun dan memberikan ruang bagi mereka untuk bernafas sekaligus melindungi Sarah dari pandangan ganas Fir'aun Benarkah itu Fir'aun tertawa suara gelapnya bergema baiklah biarkan dia tinggal di istana sebagai tamu kita yang terhormat Fir'aun menoleh kepada Sarah kau akan mendapatkan perawatan yang pantas untuk cantikanmu yang tidak darah sebelum Sarah dibawa ke dalam Nabi Ibrahim diberi kesempatan berbicara kepada Sarah ia berkata aku sengaja berbohong bahwa kamu adalah saudara perempuanku jangan memberitahu kebohonganku kepadanya karena sesungguhnya di dalam kitab Allah kamu adalah saudara perempuanku malam itu Sarah dipisahkan dari Ibrahim Nabi Ibrahim diantar pulang oleh para pengawal memastikan Sarah aman dalam dekapan sang raja ditemani oleh pelayan-pelayan istana Sarah ditempatkan di sebuah kamar yang didekorasi dengan mewah setiap detail ruangan menunjukkan kemewahan dan keangkuhan Fir'aun tapi bagi Sarah itu hanyalah sebuah penjara mewah Sarah merasa sangat tidak nyaman dan khawatir berdoa dalam hati Ya Allah pelihara aku dan suamiku dari fitnah dan tibudaya orang-orang yang zalim ini jikalau engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan rasulmu mengetahui bahwa aku menjaga kemaluanku untuk suamiku maka maka jangan jangan kau jadikan reja kafir itu berkuasa atas tubuhku pertemuan itu akhirnya tiba Fir'aun dengan mata membahara menghadap Sarah Sarah katanya dengan suara yang mencoba menenangkan kau cantik sekali tak seperti wanita mesir yang pernah kulihat aku ingin kau merasa nyaman disini bersamaku di istana yang megah ini yang pasti akan memuaskanmu Sarah pun menarik nafas dalam-dalam mencari keberanian dari dalam hatinya Tuhan aku disini sebagai tamu dan aku berharap diperlakukan dengan hormat Fir'aun mengangguk tentu saja Sarah tapi ingatlah kecantikanmu adalah berkah sekaligus kutukan banyak yang akan iri dan berusaha merusakmu maka dari itu aku melindungimu disini Sarah berdiri tegap mengumpulkan seluruh ketenangannya kami disini dengan niat baik dan kami hanya mencari keadilan dan kebenaran dengan tenang tetapi penuh kebarianian Sarah meninggalkan Fir'aun dalam kebingungan dan kegaguman menciptakan retakan pertama dalam rencana jahatnya malam itu Sarah dalam doa dan harapan bersiap menghadapi ujian yang akan mengubah takdir mereka dan sejarah Mesir untuk selamanya sering sering waktu berlalu tingkah Sarah dalam keindahan dan kemegahan istana namun hatinya dipenuhi dengan kerinduan kepada suaminya Fir'aun dengan segala kekuasaan dan kekayaannya berupaya merayu dan menaklukan hati Sarah dengan hadiah-hadiah mewah dan pujian yang merdu namun setiap usaha itu sia-sia karena hati Sarah telah teguh dan penuh dengan cinta kepada Allah dan suaminya suatu malam ketika bulan Purnama menerangi kerajaan Mesir dengan cahayanya yang lembut Fir'aun menyelenggarakan sebuah pesta besar musik tarian dan anggur mengalir deras dalam pesta tersebut Fir'aun memperkenalkan Sarah sebagai tamu terhormat dan menjanjikan perlakuan istimewa Fir'aun menatap Sarah dengan mata yang penuh nafsu dan keinginan Sarah ucapnya dengan suara lembut malam ini adalah malam istimewa malam dimana kita dapat merayakan kebersamaan dan keindahan mu yang memikat Sarah dengan keagungan dan ketenangan membalas tuan aku disini sebagai tamu dan aku memohon dengan hormat agar diperlakukan dengan martabat dan keadilan malam itu cobaan berat bagi Sarah semakin berat Fir'aun terbakar oleh nafsu dan keinginannya mencoba mendekati Sarah namun sesuatu yang ajaib terjadi setiap kali Fir'aun mencoba menyentuh Sarah tangannya menjadi melepuh dan tidak bisa bergerak ia merasa ada rantai kuat yang membelenggut tubuhnya ia kemudian berkata kepada Sarah aku berjanji tak akan mengganggu mu mohonlah kepada Tuhan mu agar melepaskan tanganku sungguh aku tidak akan menyakitimu Sarah kembali berdoa ya Allah juga benar yang ia katakan lepaskanlah tangannya Allah pun mengabulkan doanya tangan sang raja pun terlepas dan ia sembuh dari kekakuang tubuhnya namun ia mengingkari janjinya dan kembali mendekati Sarah kejadian yang sama pun terulang hingga tiga kali terkejut dan dipenuhi dengan rasa takut Fir'aun merasa kewalahan apa ini apa yang telah kau lakukan wanita setan Sarah dengan mata yang bersinar penuh iman menjawab ini adalah tanda dari Allah sebuah peringatan untuk menghentikan niat burukmu melihat kegagalan upayanya Fir'aun dipenuhi dengan rasa frustasi dan kemarahan dia mengirim Sarah kembali ke kamarnya dan malam itu ia dipenuhi dengan mimpi buruk dan ketakutan yang tak berujung hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan dan kecurigaan Fir'aun dihantui oleh kejadian ajaib itu mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Sarah di istananya ketakutan akan kekuatan yang tidak ia mengerti membuatnya merasa tidak berdaya di balik gerbang megah istana Fir'aun hari itu terasa berbeda angin membawa pesan-pesan misterius dan langit seakan ingin bercerita tentang kebesaran Tuhan Fir'aun yang selama ini berdiri tegak dengan segala kekuasaan dan keangkuhannya kini merasa ada getaran takut yang mengguncang jiwanya sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau logika Fir'aun mengundang Nabi Ibrahim untuk datang ke istananya dengan niat mengungkapkan sesuatu yang penting di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kemewahan Fir'aun dan Nabi Ibrahim duduk berhadapan Tuhan Ibrahim kata Fir'aun dengan suara yang penuh dengan kehati-hatian aku telah menyaksikan sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya ada kekuatan Dewa yang melindungi Sarah dan aku takut untuk mendekatinya Nabi Ibrahim dengan mata yang penuh kebijaksanaan menatap Fir'aun dan berkata semua yang terjadi adalah kehendak Allah kita hanya bisa menerima dan bersyukur atas semua keajaiban yang diberikannya kepada kita mendengar kata-kata Nabi Ibrahim Fir'aun pun merasa ada ketenangan yang mulai memenuhi ruangan aku tidak ingin kutukan atau doa buruk darimu atau Sarah karena itu aku akan membiarkan sesuatu sebagai penebusan dan rasa hormatku ucap Fir'aun sebagai tanda permohonan maaf dan penghormatannya Fir'aun kemudian memberikan sebuah hadiah kepada Nabi Ibrahim dan Sarah seorang muda kuwanita yang cantik dan penuh kelembutan bernama Hajar menerima hadiah ini Nabi Ibrahim dan Sarah merasa ada keberkahan yang tak terduga dari semua cobaan yang mereka alami Hajar dan ketulusan hatinya menerima takdirnya dan bersedia untuk mengikuti Nabi Ibrahim dan Sarah dalam perjalanan mereka yang penuh dengan dakwah dan pengorbanan mereka meninggalkan Istana Fir'aun dengan hati yang penuh dengan syukur dan keberkahan mereka kamu bawa Hajar yang nantinya akan menjadi bagian penting dari kisah hidup mereka dan berjalan melalui padang pasir Mesir dengan penuh harapan dan kepercayaan kepada kehendak Allah SWT kisah marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asia mereka bahkan dikurung dan disiksa Fir'aun adalah seorang raja yang zalim ia berfikir bahwa ia adalah penguasa dunia sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asia Asia kemudian dipaksa menikah dengannya padahal ia sudah menolaknya dengan tegas ia bahkan berkata bagaimana aku sudi menikahi Fir'aun sedangkan ia terkenal dengan raja yang ingkar kepada Allah mengutip buku Al-Quran dan perempuan menuju kesetaraan gender dalam tafsiran karya Zaituna Subhan berikut ini adalah beberapa hikmah dan juga sebab mengapa Asia kemudian ditakdirkan untuk menjadi istri Fir'aun bagaimana Fir'aun menggauli Asia sebagai istrinya dalam saat Fir'aun ingin menggauli istrinya ketika malam datang Fir'aun ingin menggauli istrinya Asia ada sosok iblis yang menyerupainya sebenarnya setiap kali Fir'aun mau menggauli istrinya Allah menjaga kesuciannya karena kemuliaan Asia Allah menjaga dari raja zalim dan kejam itu Asia binti muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman hubungan antara ia dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asia sedikit pun karena Asia memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan perfirman dalam surat ah tahrim ayat sebelas yang artinya dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman istri Fir'aun ketika ia berkata Ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim Asia tidak mendapatkan mudorat karena hubungannya dengan Fir'aun padahal sudah sangat jelas bahwa suaminya adalah orang paling kafir Asia bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan mengingat suaminya adalah seorang raja apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Asia merupakan perempuan pejuang dan dalam redaksi yang lain yang sempurna dari kaum lelaki sangatlah banyak tetapi yang sempurna dari kaum wanita hanyalah Mariam binti Imran Asia binti Muzahim Hatijah binti Huwailid dan Fatimah binti Muhammad sedangkan keutamaan Aisyah atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan syarid roti yang diremukan dan direndam dalam kuah atas segala makanan yang ada Hadis Riwayat Bukhari Keistimeon Asia menurut para ahli ilmu adalah ia lebih memilih dibunuh daripada hidup di istana yang penuh kezoliman dia dia rela disiksa di dunia untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat kisah Asia dalam Quran surat Al-Qasas ayat 8 sampai 9 ayat 8 maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah para ahli ilmu berbeda pendapat tentang Fir'aun ini apakah ia Fir'aun yang mengasuh Musa sama dengan Fir'aun yang diazab oleh Allah ada dua perbedaan pendapat pertama Fir'aun yang mengasuh Musa adalah Fir'aun yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua Fir'aun adalah gelar dan ia adalah pemimpin masyarakat kipti Fir'aun di ayat ini berbeda dengannya diazab dan Asiyah adalah Istri Fir'aun yang mengasuh namun sebagian besar ahli tafsir mengikuti pendapat yang pertama yaitu sama ayat sembilan dan berkatalah Istri Fir'aun ia adalah penyujuk mata hatiku bagiku dan bagimu janganlah kamu membunuhnya mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak sedang sedang mereka tiada menyadari menurut Ar-Razi nama Musa bukan berasal dari bahasa Arab akan tetapi berasal dari bahasa kipti yang bermakna orang yang diambil dalam air ketika masa itu penduduknya terdiri dari dua bangsa yang pertama adalah penduduk Mesir asli yaitu orang-orang kipti dan yang kedua adalah orang-orang Bani Israel yaitu keturunan Bani Yaakub kebanyakan orang-orang kipti menduduki jabatan-jabatan tinggi sedangkan orang Israel hanya berkedudukan rendah sebagai pekerja keras seperti buruh pelayan dan pesuru ditemukannya Musa oleh istri Fir'aun hingga Yaji Asuh di kerajaannya jika dipikir secara logika tidak akan masuk akal bayi dengan wajah hasban Israel yang lahir di tahun dimana waktunya setiap bayi yang lahir dibunuh tapi justru Musa lahir dengan selamat bahkan masuk dalam lingkungan kerajaan bahkan istri Fir'aun suka sekali pada bayi Musa sejak pertama kali melihat wajahnya inilah cinta Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah sudah mencintai hambanya maka masalah sebesar apapun tidak akan terjadi karena Allah telah berkehendak di awal ayat 8 dalam ayat ini dikisahkan bahwa pada awalnya Fir'aun memerintahkan membunuh Musa karena bayi itu berwajah Bani Israel namun di ayat 9 Asiyah berkata pada Fir'aun ia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu janganlah kamu membunuhnya mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak tujuan istri Fir'aun mengambil Musa adalah satu karena ia suka pada bayi Musa yang kedua ia berharap Musa menjadi penyujuk mata bisa sebagai anak atau menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga kerajaan tetapi ternyata Allah mempunyai rencana lain seperti dalam ayat 8 yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka Allah berkehendak bahwa peristiwa ini menjadi penyebab kesedihan bagi Fir'aun manusia memiliki rencana tapi Allah berkehendak lain maka yang terjadi adalah kehendak Allah apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi ketika Asiyah binti Muzahim berkata ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu maka Fir'aun berkata untukmu ya akan tetapi untukku tidak maka seperti itulah yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada Asiyah dengan sebab bayi tersebut sedangkan Fir'aun bin Nasa dengan kedua tangan bayi tersebut Rasulullah SAW pernah berkata seandainya Fir'aun berkata ya seperti istrinya maka ia akan menjadi orang yang beriman Musa membawa kesedihan bagi orang yang tidak beriman yaitu Fir'aun dan membawa kebahagiaan bagi yang beriman Asiyah binti Muzahim nah sobat pelajaran yang bisa kita terapkan ke anak-anak kita dari kisah ini adalah 1. Target mendidik generasi adalah menjadi generasi Kurota Ayun Kurota memiliki dua arti yaitu sesuatu yang menetap dan dingin sekali lalu apa hubungannya dengan anak maka sesuatu yang menetap dia menjadi anak yang teguh orang tua merasa mantap memandang generasinya generasi bukan Kurota Ayun merupakan orang tua panik cemas dan curiga makna dingin sekali generasi yang apabila dilihat menyejukkan mata yang memandang membawa kebahagiaan karena kebalikannya mata panas dalam bahasa Arab artinya sedih harus ada dua hal dalam diri generasi kita sobat dua hal yang bertentangan ia menjadi generasi yang membuat sedih musuh Allah dan dia membuat bahagia kedua orang tuanya serta orang-orang yang beriman anak menjadi pengantar hidayah yang membuat Asia bahagia adalah bahwa Musa menjadi pengantar hidayah bagi dirinya anak yang salih bisa menjadi pengantar hidayah bagi orang tuanya dan untuk mendapatkan anak yang salih bukan hanya butuh persiapan tapi kita kita juga harus siap 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 jika anak membawa nasihat atau kebaikan bagi orang tuanya orang tua siap menerima walaupun usia anak belum balik kedua hati-hati dengan lisan Fir'aun menolak hidayah dengan lisanya berhati-hatilah dengan lisan kita karena bisa jati ia menjauhkan hidayah atau bahkan menutup hidayah untuk diri kita begitu pula dengan anak jika memiliki anak senakel atau serosak apapun jangan sampai lisan orang tua menjadi penutup hidayah bagi anaknya tiga bisikan kebaikan seorang istri begitu dahsyat mempengaruhi suami orang yang sekejam Fir'aun takluk akan istrinya karena di hati suami ada istri dan anak-anaknya maka sebagai istri miliki bisikan istri seperti hati asiyah yang mampu melembutkan hati suami dan mengurangi kejahatan suami Allah subhanahu wa ta'ala membuat asiyah sebagai permisalan bagi orang yang beriman dalam Al-Quran orang yang menjadi permisalan dalam Al-Quran berarti ia adalah orang yang legendaris atau luar biasa asiyah adalah warita sempurna karena ia meninggal dalam rangka menjaga keimanannya ia termasuk orang-orang di sekitar Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya ketika mengetahui keimanan istrinya kepada Allah maka murkallah Fir'aun dengan keimanan dan ketuguhan hati wanita salihah tersebut tidak goyah pendirianya meski mendapat ancaman dan siksaan dari suaminya kemudian keluarlah sang suaminya yang zalim ini kepada kaumnya dan berkata pada mereka apa yang kalian ketahui tentang asiyah binti muzahim mereka menyanjungnya lalu Fir'aun berkata lagi kepada mereka sesungguhnya dia menyebah Tuhan selain ku berkatalah mereka padanya bunuh lah dia dimulailah siksaan itu Fir'aun pun memerintahkan para algucunya untuk memasang tonggak diikatlah kedua tangan dan kaki asiyah pada tonggak tersebut kemudian mulailah siksaan itu kepada asiyah namun sobat akankah siksaan itu menggeser keteguhan hati asiyah walau sekejap sungguh siksaan itu tidak sedikit pun mampu menggeser keimanan wanita mulia itu akan tetapi siksaan siksaan itu justru semakin menguatkan keimanannya iman yang berangkat dari hati yang tulus apapun yang menimpannya tidak sebanding dengan harapan atas apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah pun tidak menyanyiakan keteguhan iman wanita ini di tengah beratnya siksaan yang menimpannya wanita mulia ini senantiasa berdoa memohon untuk dibuatkan rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa sia maka disingkaplah hijab dan ia melihat rumahnya yang dibangun di dalam surga diabadikanlah doa wanita mulia ini di dalam Al-Quran Ya Rabku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zulim Ketika melihat rumahnya di surga dibangun maka berbahagialah wanita mulia ini semakin hari semakin kuat kerinduan hatinya untuk memasukinya ia tak peduli lagi dengan siksaan Fir'aun dan Al-Qujuhnya ia malah tersenyum gembira yang membuat Fir'aun bingung dan terheran-heran bagaimana mungkin orang yang disiksa akan tetapi malah tertawar yang sungguh terasa aneh semua itu baginya jika seandainya apa yang lihat wanita ini ditampakkan juga padanya maka kekuasaan dan kerajaannya tidak ada apa-apanya maka tibalah saat-saat terakhir di dunia Allah subhanahu wa ta'ala mencabut jiwa suci wanita saliha ini dan menaikannya menuju rahmat dan keridoannya berakhir sudah peneritaan dan siksaan dunia baginya Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa Asia sebelum Fir'aun membunuhnya nah sobat inilah hikmah yang bisa kita petik dalam cerita tersebut dialah seorang wanita mulia seorang istri raja gemerlap dunia mampu diraihnya istana dan segala kemewahannya dapat dengan mudah dinikmatinya namun apa yang dia pilih ia lebih memilih disiksa dan menderita karena ketukuhan hatinya dan keimanannya ia lebih memilih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan di sisi manusia jangan sampailah dunia yang tak seberapa ini melenakan kita melenakan kita untuk meraih janji Allah ta'ala surga dan kenikmatannya orang beriman berdoa lah mintalah kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu punya cara untuk mengabulkannya subhanallah itulah kisah yang sangat luar biasa ya sobat semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya segala hal yang berkaitan dengan sosok Nabi Kidir memanglah masih diselimuti banyak misteri hingga saat ini mulai dari penyebutan namanya antara Kidir ataupun Kader posisinya beliau di dunia apakah sebagai Nabi wali atau hanya hamba soleh dan yang paling banyak diperbincangkan oleh orang-orang sampai saat ini adalah apakah Kidir atau Nabi Kidir masih hidup atau sudah lama wafat tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang masih hidup atau tidaknya Nabi Kidir tapi di luar itu semua ada satu hal yang lebih menarik untuk dibahas yaitu benarkah kalau Nabi Kidir ini cucu dari Fir'aun maka inilah kisah nasab Nabi Kidir ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa saat Rasulullah Sallallahu Sallam Mi'raj ke langit dengan menunggangi punggung buruk bersama Malaika Jibril tiba-tiba beliau mencium bau harum yang semerbak lalu Rasulullah Sallallahu Sallam bertanya Wahai Jibril bau wangi apa ini maka Malaika Jibril menjawab bau ini bau ini berasal dari seorang raja pada zaman dulu ia adalah raja yang punya riwayat yang menakjubkan pada masanya dan dia hanya memiliki seorang anak yaitu Kidir dalam sebuah kitab yang bernama Kitab At-Tarif karya dari Abu Al-Kasim Abdullah bin Hasan Al-Kadsami beliau mengatakan Kidir adalah putra seorang raja yang bernama Amyal raja ini merupakan putra dari Al-Is Ibnu Ishak ibunya bernama Al-Ha seorang putri raja bernama Faris kemudian menurut Mahmud Ashrafrawi dalam bukunya yang berjudul Kidir alaihissalam nabi misterius penguasa samudera yang berjalan secepat kilat juga menyampaikan riwayat lain yang menyebutkan bahwa ayah nabi Kidir yang bernama Balkan dia adalah raja Persia sementara itu ibu kandungnya bernama Al-Ha binti Faris menurut Mahmud Ashrafrawi ada riwayat lain juga yang menyebutkan bahwasannya ibu dari nabi Kidir adalah perempuan yang bernama Rumania yaitu seorang wanita kelas bangsawan asli keturunan Persia yang masih terhubung sebagai bibi dari ibu raja Zulkarnain bicara bicara tentang ibunya nabi Kidir nih sobat menurut sebuah riwayat yang terkenal dikatakan bahwa ibunya nabi Kidir ini adalah seorang wanita yang punya hobi tidak lazim ibunya digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara sedangkan kegiatan mengembara ini biasanya identik dengan seorang laki-laki tapi ya beliau adalah seorang wanita yang senang sekali berpetualang pada zaman itu bahkan ketika dia sedang hamil tua sekalipun dia masih sering melakukan pengembaraan malahan ketika tiba saat waktunya nabi Kidir akan dilahirkan ibunya juga masih berada di tengah masa pengembaraannya sampai sampai ketika itu nabi Kidir terpaksa harus dilahirkan di dalam sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit saat itu ibunya melahirkan nabi Kidir seorang diri tanpa bantuan dari orang lain namun hal tidak mengenakan menimpa nabi Kidir karena tak lama setelah ibunya berhasil melahirkan nabi Kidir para penyamun atau perampok datang memasuki gua tersebut nabi Kidir pun harus terpisah dengan ibunya kemudian orang-orang berpendapat bahwa kemungkinan ibunya nabi Kidir saat itu tewas dibunuh oleh perampok itu lalu pada suatu hari ada seorang pengembala kambing yang secara tak sengaja menemukan bayi nabi Kidir bayi itu pun dibawa pulang dan diasuh oleh si pengembala kambing banyak yang menyimpulkan bahwa saat masih bayi nabi Kidir disusui dengan susu kambing karena si pengembala kambing tak menemukan ibu dari si bayi ini sementara itu Muhammad bin Ilyas Al-Hanafi dalam kitabnya Badai Az-Zuhur Fiwaka'i Ad-Duhar merewayatkan tentang nabi Kidir yang dilahirkan dalam sebuah gua saat itu ibunya lah yang memberikan susu kambing setiap hari ketika nabi Kidir masih bayi kemudian nabi Kidir diasuh oleh seorang pengembala dan dididik sampai beliau dewasa Kidir kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas dia pintar dalam hal tulis menulis sedari kecil seringkali dia membaca dan menulis suhuf yang diturunkan kepada nabi Ibrahim alaihissalam nabi Kidir putra fir'aun Ahmad bin Ibrahim an-Naisaburi di dalam kitabnya yaitu Kisos al-Anbiya menyebutkan bahwa nama asli dari nabi Kidir adalah Balya dan nasabnya adalah Balya bin Malkan bin Falik bin Abir bin Falik bin Arpaksad bin Sam bin Nuh alaihissalam silesilah garis keturunan ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas sedangkan menurut pendapat Ibnu Ishak nabi Kidir adalah putra dari Al-Is bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari An-Nagasi menurutnya nabi Kidir adalah putra dari Fir'aun akan tetapi menurut Imam At-Tabari pendapat ini tidak valid lalu sebagian ulama lainnya berpendapat lain mengatakan kalau Kidir adalah Al-Yasa teman dari nabi Al-Yasa Al-Yasa ini dengan nama lain yaitu Al-Yasa atau yang kita kenal sebagai nabi Ilyasa yang hidup semasa dengan nabi Ilyas bahkan sebagian ulama juga ada yang mengatakan kalau nabi Kidir dan nabi Armia atau Yeremia adalah orang yang sama tapi keduanya dinyatakan tidak valid karena tidak ditemukan bukti-bukti sejarah yang mengungkapkan pernyataan itu sebuah riwayat lain mengatakan bahwa nabi Kidir adalah putra dari seorang raja yang agung untuk urusan pendidikannya itu raja atau ayahnya ini menyerahkan kepada seorang guru akan tetapi saat itu nabi Kidir tidak berkenan dengan guru yang ditunjuk ayahnya itu diantara istana dan rumah guru itu hidup seorang ahli ibadah jadi setiap kali nabi Kidir berangkat ke rumah gurunya dia selalu melewati rumah sang ahli ibadah tersebut perilaku ahli ibadah itu memikat hatinya akhirnya nabi Kidir pun memilih si ahli ibadah untuk mencari gurunya nabi kidir pun rajin menghadiri majelisi ahli ibadah tersebut singkat cerita pada suatu hari nabi kidir tak datang ke rumah gurunya itu untuk belajar gurunya mengira bahwa sang kidir sedang ada di istananya sementara itu sang ayah mengira bahwa kidir hari itu sedang berada di rumah gurunya karena dia tak ada di dalam istana hal itu berlangsung sampai nabi kidir dewasa dan dia menguasai seluruh pengetahuan serta cara ibadah yang baik dari si ahli ibadah tersebut sementara itu kisah menurut ibnu isak ayah nabi kidir yang bernama amyal suatu hari amyal mencari seorang penulis profesional untuk menulis kembali sohuf yang diturunkan kepada nabi ibrahim dan nabi syid maka pada suatu hari datanglah sekelompak penulis yang menawarkan diri nah diantara para penulis yang datang itu terdapat nabi kidir yang merupakan putranya sendiri raja tak menduga kalau diantara para penulis itu ada putranya sendiri ketika tulisan-tulisan mereka selesai dan diperlihatkan kepada sang raja maka sang raja terkesan dengan salah satu tulisan dari peserta calon jurutulisnya itu dan sang raja tak menyangka bahwa tulisan yang dia sukai itu adalah tulisan dari putranya sendiri setelah sang raja tahu kalau itu adalah tulisan putranya sang raja pun bangkit dan merangkul putranya dengan bangga nabi kidir cucu fir'aun pendapat yang menyatakan bahwa nabi kidir merupakan cucu dari fir'aun adalah pendapat dari muhammad bin ayub nama lengkapnya adalah muhammad bin ayub al-qillabi al-wasiti beliau adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya dan hadis-hadisnya banyak dirujuk oleh ibnu maja muhammad bin ayub mengatakan nabi kidir adalah cucu dari fir'aun dari anak perempuannya namun muhammad bin ayub mendapatkan keterangan ini dari ibnu luhailah dan ibnu luhayyah adalah perawu yang dapat dipercaya namun mengalami kekacauan pikiran semenjak kitab-kitabnya terbakar oleh karena itu sobat pendapatan nabi kidir adalah cucu dari fir'aun masih dianggap belum kuat sebab bersumber dari abdullah bin lu'ayah selain cucu dari fir'aun ditemui pula pendapat yang menyatakan kalau nabi kidir adalah anak dari kabil bin adam berarti kidir adalah cucunya nabi adam pendapat ini berasal dari abu hatim al-sijisani dalam kitabnya yang berjujul al-muwamarin abu hatim mengatakan bahwa keterangan tersebut didapatnya dari gurunya tapi abu hatim menyebutkan kalau riwayat ini mudhal atau perawinya terputus dua orang atau lebih secara berurutan dan dinyatakan kalau pendapat ini juga masih dianggap kurang kuat lalu pendapat lain mengatakan kalau nabi kidir adalah cucu dari nabi harun nabi harun adalah kakak kandung nabi musa al-salam pendapat ini dikutip dari riwayat muhammad bin as-sadi bin bashar al-kalbi yang merupakan ahli nasab dan tafsir namun tertuduh sebagai pendusta ibnu hajar al-askolani mengatakan kalau pendapat bahwasannya kidir adalah cucu dari nabi harun dan sangat jauh dari kebenaran karena mata rantai perawinya sangat lemah pendapat yang cukup kuat yang dipegang oleh sebagian besar para ulama adalah pendapat dari wahab bin munabi karena wahab bin munabi adalah perawu yang hadis-hadisnya sering dirujuk oleh Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi dan Nasahi wahab bin munabi mengatakan nama aslinya adalah balia jadi kata kidir adalah sebutan atau gelar untuknya kata kidir sendiri secara harfiah bermakna seseorang yang hijau hijau sendiri melambangkan kesegaran dari ilmu pengetahuan maka dari itu arti nama kidir bisa dimaknai sebagai orang yang berpengetahuan luas nasabnya balia bin malkin bin khali bin ahlik bin abir bin arpaksat bin sam bin nuh alaih salam lalu manakah yang pasti wallah alam begitu banyak mendapat para ulama yang seliweran tentang asal usul nabi kidir alaih salam sedikit kisah tentang sosok fir'aun lantas seperti apa sosok fir'aun dan apa saja bentuk kezalimah disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 75 sampai 92 yang dijelaskan oleh sejumlah kitab tafsir fir'aun adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong diantara kesombongannya tampak saat diseru Nabi Musa dan Harun alaih salam untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah mengakui risalah keduanya sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesahkan Allah Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir malahan Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka disebutkan pula Fir'aun merupakan penguasa tiran dan sewenang-wenang sehingga tidak ada yang berani beriman kepada Musa melainkan turunan kaumnya itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunannya dari kaumnya disertai ketakutan pada Fir'aun dan para pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka sesungguhnya Fir'aun benar-benar sewenang-wenang di bumi sesungguhnya ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas Fir'aun juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia namun akibat kekayaan itu Fir'aun dan para pengikutnya malah terkesan dan menyesatkan kaumnya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu pula yang menyebabkan mereka binasa dan terkunci hatinya tafsir atau bari puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku Tuhan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi Quran Surat An-Naziat ayat 24 itu terjadi karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun terhadap rakyatnya Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi lemah tak berdaya ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menentang perintah dan keinginannya penyiksaan terhadap Siti Asiyah yang juga istrinya sendiri yang beriman kepada Allah dan inggar terhadap kekuasaannya adalah salah satu buktinya perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira manakala pendapat ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya mendapat ramalan demikian ia segera memerintah bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel karena khawatir akan adanya anak tersebut setiap perempuan yang hendak melahirkan disiagakan para Al-Gujo jika ternyata anak yang dilahirkannya laki-laki maka tak sungkan si Al-Gujo menyembelih anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya Ibnu Katsir Katsahul Anbiya ternyata anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan Nabi Musa tersebut ke dalam tabuk atau kotak dan melemparkannya ke sengah Nil hingga akhirnya Nabi Musa alaih salam pun ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkannya di lingkungan istana istimewanya berkat skenario Allah ibu Musa pun kembali bisa menyusuinya kami mengilhamkan kepada ibu Musa sesuilah dia Musa jika engkau khawatir atas keselamatannya hanyutkanlah ia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan jadikanlah dia sebagai salah seorang Rasul Quran Surat Al-Qasas ayat 7 di penghujung hidupnya Fir'aun pun bernasib tragis ia tenggelam di laut merah saat mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel menjelang detik-detik kematiannya ia baru berserah diri dan mengaku Tuhan yang diimani oleh Bani Israel aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya Quran Surat Yunus ayat 90 bahkan dalam hadis Riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'aun nyaris saja mengucap kalimat Tauhid La ilaha illallah namun namun karena kesalahannya Malaika Jibril segera menjejali mulut Fir'aun dengan lumpur laut sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah sekilas kisah Fir'aun kekejaman dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di lautan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkehedak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya hingga kini jasad Fir'aun dimumifikasi dan masih tersimpan di Museum Khoir Mesir menurut para ahli Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep I yang umurnya mencapai 3500 tahun sayangnya kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini Wallahu'alam Fir'aun merupakan kepala negara dan pemimpin agama bagi masyarakat Mesir Kuno dalam bahasa Inggris Fir'aun disebut juga Parao dilansir dari detik edu yang mengutip World History Encyclopedia kata Parao berasal dari bahasa Mesir Pero atau Pera'a kata itu sebutan bagi kediaman raja yang berarti rumah besar bagi penduduk Mesir Kuno Fir'aun dianggap sebagai setengah manusia dan setengah dewa lantas siapa ya Sobat Fir'aun pertama dan terakhir di Mesir lebih dari 3000 tahun sebelum masehi wilayah Mesir terbagi menjadi dua bagian selatan disebut Mesir Hulu atau Mesir Atas lalu Mesir Hilir di sebelah utara dimana sungai Niel bermuara diketahui kedua wilayah ini memiliki ciri yang berbeda dari Mesir Hulu prasasti yang ditemukan penguasaannya mengenakan mahkota putih tinggi yang disebut Hejat sedangkan pada Mesir Hilir penguasaannya mengenakan mahkota merah perak yang disebut Desret selanjutnya sekitar tahun 3150 sebelum Masehi Raja Mesir Hulu Nemer menaklukkan wilayah di bagian utara dan menciptakan sebuah kerajaan besar pertama di dunia dengan ibu kota Mampis sejumlah sejarawan menyebut nama Mames yang menyatukan dua wilayah itu belakangan ahli Mesir asal Inggris Flinders Petri mengajukan teori yang dapat diterima secara luas diketip dari National Geography Flinders mengklaim Nemers dan Nemes merupakan orang yang sama dia menyebut Nemer atau Menes sebagai Fir'on pertama dari dinasti pertama Flinders menjelaskan Nemer adalah nama asli Fir'on pertama sementara Menes merupakan panggilan kehormatan untuknya yang memiliki arti dia yang bertahan dari sejarah di atas sebutan Fir'on juga kadang diartikan penguasa dua wilayah namun sebutan Fir'on tidak lazim digunakan istilah yang paling sering digunakan oleh masyarakat Mesir kuno untuk menyebutkan pemimpinnya adalah Raja sebutan Fir'on baru secara konsisten digunakan untuk pemimpin pada masa kerajaan baru yakni pada 1570 sampai 1069 Raja Zalim yang dikenal dengan panggilan Fir'on itu telah membunuh setiap anak laki-laki yang lahir karena peramalnya bilang bakal ada seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaannya diantara bukti kekejamannya ialah menyebeli setiap bayi laki-laki yang lahir sesaat setelah dilahirkan oleh ibunya demikian yang terekam dalam Al-Quran dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'on dan pengikut-pengikutnya mereka menimpakan kepada musik sayang seberat-beratnya mereka menyebeli anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan Quran Surat Al-Baqarah ayat 49 aksi kejam itu dilakukan Fir'on setelah mendengar ramalan para ahli Nujum atau curu ramal terhadap mimpinya melihat sebuah kobaran api yang datang menghampirinya dari Bayutul Ma'dis api itu lantas membakar kota Mesir dan menghabiskan seluruh pencurunya menurut mereka akan lahir seorang bayi dari kalangan Bani Israel dan akan menghancurkan kota Mesir nah pada suatu hari di pinggir sungai Nil tepat di salah satu pojok istana yang megah Fir'on duduk bersama dengan istrinya Siti Asia kebetulan kalau itu ia tak ditemani istrinya yang lainnya itu semata karena kecintaan dan kegagumannya yang begitu besar kepada Siti Asia tiba-tiba sang istri terkejut melihat sebuah benda hitam yang menyerupai kotak terapung di atas air segera ia memerintahkan pelayan untuk mengambilkan benda tersebut setelah kotak itu dibuka istri Fir'on itu terkejut luar biasa karena di dalamnya terdapat bayi mungil ia tak sadar dan berteriak betapa indahnya hadiah ini pasti ini dari langit sementara sang bayi seakan mengerti ia lantas melempar pandangannya dengan wajah penuh senyum ke arah Siti Asia ia seperti ingin puas memandang calon ibu angkatnya dengan kedua matanya yang tak henti memancarkan cahaya ini anakku ungkap Siti Asia sebagaimana diketahui ia dan suaminya pasangan yang tak kunjung dikaruniai anak namun keheranan Fir'on saat itu adalah mengapa bayi itu lolos dari aksi para Al-Gujonya itu tak lepas dari skenario Allah yang mengilhami ibundamu yang tengah ketakutan untuk menghenyutkan sang bayi susuilah dia dan apabila kamu khawatir terhadapnya jatuhkanlah dia ke sungai Nil dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para Rasul Quran Surat Al-Qasas ayat 7 mendengar ada bayi yang ditemukan oleh Siti Asiyah para Al-Gujo Fir'on pun datang menemuinya mereka meminta sang bayi darinya namun ia mempertahankan alih-alih menyerahkan sang bayi Siti Asiyah malah mengharjik mereka pergilah kalian dari hadapanku sebab aku tidak akan memberikan bayi ini kepada siapapun namun Siti Asiyah bersikukuh mempertahankannya sesungguhnya anak ini tidak menambah anak-anak bani Israel setelah berkata demikian Siti Asiyah langsung menemui suaminya ia meminta pertolongan dan belas kasihnya sebagaimana yang terekam dalam Al-Quran dan istri Fir'on pun berkata ia adalah penyujuk muatah hati bagiku dan bagimu janganlah kamu membunuhnya mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak sedang mereka tidak menyadari Quran serat Al-Qasos ayat 9 sambil marah Fir'on pun menjawab anak itu hanyalah penyujuk hatimu sedangkan aku tak membutuhkannya sedikitpun namun Siti Aisyah terus memohon perlindungannya agar suaminya tak membunuh sang bayi Fir'on pun menjawab tidak anak itu harus tetap disembeleh aku takut jika dia berasal dari kalangan benih Israel kemungkinan menghancurkan kerajaan kita Siti Asiyah tak putus asa meminta belas kasihan suaminya supaya mengurungkan niat dan meridokan sang bayi diberikan kepada dirinya rupanya Allah melimpahkan rasa sayang kepada Musa alaihi salam dalam hati orang-orang yang melihatnya termasuk Fir'on sebagaimana dalam Al-Quran dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku Quran Surat Toha ayat 39 setelah Fir'on mengizinkan Siti Asiyah kemudian mencari wanita yang mau menyusui bayi Musa alaihi salam mendengar demikian para pria berbondong-bondong mengusulkan istrinya menjadi ibu susu Musa alaihi salam namun Musa alaihi salam menolak menyusu kepada seorang pun dari mereka sementara sejak menghanyutkan sang bayi ibu Musa alaihi salam tak henti-hentinya memikirkan keselamatan Musa alaihi salam yang telah dihanyutkannya itulah yang dimaksud ayat kosongnya hati ibu Musa alaihi salam dan menjadi kosonglah hati ibu Musa sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala quran surat al-qasas ayat 10 sang ibu datak bosan-bosan menanyakan kabar tentang bayinya kepada saudara perempuannya ceritakanlah kabar tentang Musa adakah kabar atau jejak tentangnya setelah berusaha mencari kabar saudara perempuan ibu dan Musa mendengar kabar bahwa kerajaan sedang mencari ibu yang sanggup menyusui bayi dia langsung berangkat dan menawarkan ibu Musa menjadi ibu susunya ini wanita solih dari kalangan bandi Israel yang bersedia menyusui bayimu semula Siti Asiyah menolak tawaran itu namun setelah disarankan oleh beberapa perempuan disana akhirnya ia mau mencoba menyusui bayimu Musa kepadanya tak disangka sobat setelah diangkat ke pangkuannya dan disodorkan air susu ia langsung menghisapnya dengan kenyang Siti Asiyah kemudian mengabari suaminya Fir'on pun kembali geram bayi itu berasal dari kaum Bani Israel begitu pula perempuan yang menyusuinya juga berasal dari Bani Israel selamanya ini tidak boleh terjadi kita tidak boleh menyatukan keduanya namun Siti Asiyah kembali melembutkan hati suaminya sampai akhirnya Fir'on tenang dan mengurungkan niatnya untuk memisahkan Musa alihissalam begitu meletakkan putranya dalam pangkuan Ibunda Musa alihissalam pun senang bukan kepalang ia berkata aku tebus engkau wahai Musa sejak itu Ibunda Musa alihissalam tinggal di rumah Fir'on seraya menyembunyikan keimanannya bersama dengan saudari perempuannya ia tinggal di sana menyusui sang bayi yang sesungguhnya bayinya sendiri sekaligus mendapat upah ia bersungguh-sungguh menjaga pesan Siti Asiyah mengasuh merawat dan membesarkan bayi Musa alihissalam layaknya anak-anak raja pada umumnya seiring perjalanan waktu Musa alihissalam pun tumbuh besar ia dikaruniani Allah perawakan yang kekar dan keberanian yang hebat di samping akalnya yang cerdar dan bijak semua itu meruakan karunia Allah yang diberikannya kepadanya sampai ia tumbuh dewasa serta dikaruniai ilmu dan hikmah ketika sudah dewasa anak itu Musa alihissalam diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperingatkan Fir'aun dan kaumnya Fir'aun tetap berlaku zalim dan mengaku sebagai Tuhan yang mewajibkan rakyatnya untuk menyebahnya mukjizat Nabi Musa alihissalam tetap saja diabaikan padahal para penyihir Fir'aun telah terkalahkan oleh mukjizat itu para penyihir Fir'aun tunduk dan beriman kepada Nabi Musa alihissalam usai kompetisi yang diselenggarakan Fir'aun setelah peristiwa itu Fir'aun tetap merajalela dia bahkan menghukum mati para penyihir yang tobat itu Fir'aun juga mempropaganda fitnah dan tetap ingin menjadi raja yang disembah nah sobat suatu hari iblis datang menjumpai Fir'aun secara pribadi di istananya yang megah dua makhluk yang dilaknat Allah yakni iblis dan Fir'aun pernah bertemu loh sobat keduanya bahkan sempat terlibat percakapan dari yang mereka bicarakan dapat diketahui siapa orang yang lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun dalam sebuah kisah yang ditulis dalam kitab An-Anwadir karya Syekh Syihabudin Ahmad bin Salamah al-Misri al-Quyubi al-Syafi'i dikisahkan suatu hari iblis mendatangi Fir'aun iblis pun berkata apakah kau mengenaliku ya sahut Fir'aun kau telah mengalahkanku dalam satu hal kata iblis Fir'aun pun bertanya apa itu kelancanganmu mengakui sebagai Tuhan sungguh aku lebih tua darimu juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang dirimu tapi aku tidak berani melakukannya ucap iblis kau benar tapi aku akan bertobat kata Fir'aun iblis menimpali jangan buru-buru begitu penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai tuan rumah jika kau bertobat mereka akan meninggalkanmu berangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu tinggal kau tersungkur dalam kehinaan mendengar itu Fir'aun pun berkata kau benar tapi apakah kau tahu siapa penghunimu ke bumi ini yang timbul dari kita berdua tanya Fir'aun iblis pun menjawab ya orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain ia lebih buruk dariku dan darimu Fir'aun akhirnya tetap tidak berubah dia tetap mempertegas pada rakyatnya bahwa dialah yang patut disembah dan akan terus memerangi nabimu salahi salam beserta pengikutnya begitu mudah Fir'aun berpaling keserakahan dan keinginan untuk berkuasa memang lebih mendominasi dirinya ketimbang membiarkan nabimu salih salam mengatur negeri itu dengan menjunjung keadilan padahal dia bisa saja bertobat belajar dan hidup bersahaja bersama nabimu salih salam dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Islam selalu menghancurkan untuk mewujudkan ukwah islamiyah atau persaudaraan sesama muslim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudarat titik sebab itu bagikan hubungan antara kedua saudaramu itu Quran surat al-hujarat ayat 10 sebegitu sulitnya dilakukan tak heran apalagi seseorang yang tidak memiliki sifat maaf dibandingkan dengan Fir'aun dan Iblis jika seseorang memiliki kesalahan kepada sesama manusia mungkin saja kesalahan itu sulit dimaafkan tetapi perlu diketahui ya sobat memaafkan menambah kemuliaan seseorang apabila seseorang memaafkan maka Allah akan menambah kemuliaannya dan hal ini telah dikabarkan Rasulullah salallahu alaihi wasalam Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda tidakkah seseorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaannya hadis rewet muslim menurut Syekh Muhammad al-Misris mausu'ah min ahlaki rasul memaafkan adalah pintu terbesar menuju terciptanya rasa saling mencintai jika orang lain mencercah kita sebaiknya kita membalasnya dengan memberi maaf dan perkataan baik dan itulah Fir'aun adalah sebuah gelar umum yang sekarang digunakan untuk raja-raja Mesir kuno dari dinasti pertama sampai aneksasi terhadap Mesir oleh kekaisaran Romawi pada 30 sebelum Masehi berasal dari kata dalam bahasa Mesir kuno berpelafalan Pereo yang secara literlit bermakna rumah besar kata ini di Mesir kuno aslinya digunakan untuk menyebut istana kerajaan kata ini baru digunakan untuk menyebut raja-raja Mesir secara metonim semenjak era kerajaan baru dimulai dari dinasti ke-18 1539 sampai 1292 sebelum Masehi dan pada dinasti ke-22 sekitar 945 sampai 730 sebelum Masehi kata ini pun diadopsi sebagai julukan kehormatan kata Fir'on atau Paroh tidak pernah menjadi gelar formal raja-raja Mesir pada masanya penggunaan kata Paroh sebagai nama generik untuk semua raja Mesir berasal dari penggunaannya dalam Alkitab Ibrani yang mana di Al-Quran menyebutkan adalah Fir'aun dalam dokumen resmi gelar lengkap raja Mesir terdiri atas 5 nama masing-masing namanya didahului oleh salah satu gelar berikut Horus dua wanita Horus emas raja Mesir hulu dan hilir dan putranya Ra nama belakangnya diberikan saat lahir sedangkan namanya yang lain saat penobatan dalam komunitas Mesir agama adalah sesuatu yang sentral dalam kehidupan sehari-hari salah satu peran Fir'aun ialah sebagai penghubung antara para Tuhan dan manusia Fir'aun kemudian mewakili Tuhan-Tuhan dalam peran sebagai administrator sipil dan agama Fir'aun memiliki semua tanah di Mesir memperlakukan hukum mengumpulkan pajak dan membela Mesir dari penjajah sebagai panglima tentara secara agama Fir'aun bertanggung jawab menjaga mat atau tatanan kosmik keseimbangan dan keadilan dan salah satu bagiannya termasuk pergi berperang jika diperlukan demi membela negara atau menyerang bangsa lain ketika hal itu diakini akan berkontribusi kepada mat seperti memperoleh sumber daya selama hari-hari awal sebelum penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir Desyed atau Mahkota Merah merupakan representasi kerajaan Mesir Hilir sedangkan Hejet Mahkota Putih dikenakan oleh raja-raja Mesir Hulu dikenakan hiasan kepala baru selama dinasti-dinasti yang berbeda seperti Kat Nemes Atef Mahkota Hemhem dan Capres terkadang digambarkan kombinasi dari hiasan kepala atau mahkota dipakai bersama-sama Mengapa kisah Fir'an dan nasib tragis di penghujung hidupnya dikisahkan dalam Al-Quran Sobat? Salah satunya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap ancaman hukuman dan balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kisah itu sekaligus menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji terhadap hamba-hambanya yang taat dan tidak pernah menghukum hamba-hambanya yang maksiat kecuali dengan keadilannya Lantas seperti apa sosok Fir'an dan apa saja bentuk kezalimannya? Disebutkan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 75 sampai 92 dan dijelaskan oleh sejumlah kitab tafsir Fir'an adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong diantara kesombongannya tampak saat diseru Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala mengakui risalah keduanya sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya namun alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesankan Allah Fir'an dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir malahan Fir'an sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka disebutkan pula Fir'an merupakan penguasa tiran dan sewenang-wenang sehingga tidak ada yang berani beriman kepada Musa selain turunan kaumnya itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'an dan para pengikutnya nah artinya tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunannya dari kaumnya disertai kekuatan pada Fir'an dan para pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka sesungguhnya Fir'an benar-benar sewenang-wenang di bumi sesungguhnya ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas Quran Surah Yunus ayat 83 Fir'an juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia namun akibat kekayaan itu Fir'an dan para pengikutnya malah terkesan dan menyesatkan kaumnya dari jalan Allah itu pula yang menyebabkan mereka binasah dan terkunci hatinya puncak kesombongan Fir'an juga dicatat dalam Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku Tuhan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi Quran Surat An-Naziat ayat 24 itu terjadi karena Fir'an tak pernah ditimpa penyakit apapun terhadap rakyatnya Fir'an membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi lemah tak berdaya ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menentang perintah dan keinginannya penyiksaan terhadap Siti Asiyah yang juga istrinya sendiri yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaannya adalah salah satu buktinya perilaku kejam Fir'an yang tak terkira manakala mendapat ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya mendapat ramalan demikian ia segera memerintah bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel karena khawatir akan adanya anak tersebut setiap perempuan yang hendak melahirkan disiagakan para Al-Gujo jika ternyata anak yang dilahirkan adalah laki-laki maka tak sungkan si Al-Gujo menyempelih anak tersebut dihadapan sang ibu yang baru melahirkannya ternyata anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan bayi Musa tersebut ke dalam tabut atau kotak dan melemparkannya ke sungai Nil hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'on sendiri dan dibesarkannya di lingkungan istana istimewanya sobat berkat skenario Allah ini ibu Musa kembali bisa menyusuhinya kami mengilhamkan kepada ibu Musa susuhilah dia Musa jika engkau khawatir atas keselamatannya hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengahapung janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul Quran Surat Al-Qasas ayat 7 di penghujung hidupnya Fir'on pun bernasib tragis ia tenggelam di laut merah saat mengejar Nabi Musa salam dan kaum Bani Israel menjelang di titik-titik matianya ia baru berserah diri dan mengakui Tuhan yang diimani oleh Bani Israel aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercaya oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya Quran Surat Yunus ayat 90 bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'on nyari saja mengucap kalimat Tauhid La ilaha illallah namun karena kekesalannya Malaika Jibril segera menjejali mulut Fir'on dengan lumpur laut sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah demikianlah sekilas kisah Fir'on kekejaman dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya mereka diminasakan dan ditenggelamkan di lautan kemudian Allah berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya hingga kini jasad Fir'on dimumifikasi dan masih tersimpan di museum Cairo Mesir nah menurut para ahli Fir'on ini merupakan Fir'on Amenhotep I yang umurnya mencapai 3500 tahun sayangnya kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari pistea ini di tengah gurun pasiri yang tandus dan penuh misteri berdiri sebuah kerajaan megah yang dipimpin oleh Fir'on Sesotristiga ia adalah seorang raja yang gagah dan berwibawa menguasai Mesir dengan tangan besi dan kebijaksanaan yang menunjukkan kemagmuran dan kekuatan Sesotristiga raja dari dinasti ke-12 telah memperluas kejayaan Mesir di wilayah Nubia memajukan kota-kota seperti Tebes dan Mempis dan menggali kekayaan dari perut bumi berupa emas dan mineral lainnya untuk mengisi kekayaan kerajaan Di tengah kejayaan Mesir sebuah perjalanan pun dimulai dari tanah Babylonia Nabi Ibrahim al-his-salam seorang nabi yang diberikan tugas suci untuk menyebarkan dakwah monotisme berkelana menjadi tanah yang subur untuk menaburkan benih keimanan namun tanah yang dilewati oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah adalah tanah yang keras dan tidak ramah diterpa badai pasir kehidupan dan paceklik menciptakan sebuah medan dakwah yang penuh tantangan dari rintangan sekitar tahun 1800an sebelum Mesehi Mesir negeri yang dikendalikan oleh Fir'aun Sesotris III memancarkan aura kemegahan dan ketakwaan langit yang luas akan bercerita tentang keberhasilan dan kekayaan yang melimpah menciptakan kontras yang mencolok dengan kemiskinan rohani yang menjangkiti tanah ini Sesotris yang duduk dengan mantap di tahtanya menarik perhatian dan bisikan di setiap sudut kota mendengar detail kecantikan Sarah Fir'aun menjadi sangat menginginkan Sarah dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya jika mendapati perampuan itu telah bersuami ia takkan segan membunuh suaminya itu untuk merebut Sarah di sebuah pondok sederhana Ibrahim dan Sarah berbicara dengan penuh kehati-hatian Sarah kata Ibrahim dengan suara lembut kita harus berhati-hati Fir'aun dan pengikutnya tidak akan mudah menerima kehadiran kita dan ajaran yang kita bawa Sarah menatap suaminya dengan mata penuh kekhawatiran aku percaya pada misimu Ibrahim tapi aku juga merasakan bahaya yang mengintai Fir'aun dengan semua kekuasaannya bisa menjadi ancaman yang besar bagi kita tak lama kemudian utusan Fir'aun datang menghampiri mereka dengan wajah yang penuh hormat namun juga mencurigakan Tuhan Ibrahim katanya dengan suara berat Fir'aun sesotris penguasa Mesir yang agung mengundangmu dan wanita mulia ini ke istana dia ingin bertemu dan berbicara Ibrahim menatap Sarah berkomunikasi dengan pandangan mata mencari keputusan Nabi Ibrahim merasa tak ada pilihan dia tak ingin dakwah yang diemban hancur karena menolak undangan Fir'aun katakan pada Tuhanmu jawab Ibrahim dengan penuh ketegasan kami akan menghormati undangan itu malam itu angin sejuk Mesir bertiup dengan bisikan bisikan tak berujung membawa rasa gelisah dan kekecewaan mempersiapkan pertemuan yang akan menentukan takdir dan perjuangan mereka di tanah asing ini dibalik pintu megah istana dinding putih Fir'aun sesotris tiga duduk di atas tatah emasnya yang berkilauan aura otoritas dan kekuasaan merasuki dalam setiap sudut ruangan dan udara penuh dengan harum dupa kemenyan yang mengaburkan pandangan Ibrahim dan Sarah memasuki istana dengan langkah mantap namun penuh kewaspadaan mereka disambut dengan pandangan tajam dan tatapan penilaian dari penghuni istana Fir'aun menatap mereka matanya menyala dengan keingin tawan dan nafsu selamat datang Ibrahim dan wanita cantik ini mustahil bukan istrimu tanya Fir'aun suaranya menggema melintasi ruangan memenuhi udara dengan ketegangan yang nyata ia adalah saudariku jawab Ibrahim mengalihkan perhatian Fir'aun dan memberikan ruang bagi mereka untuk bernafas sekaligus melindungi Sarah dari pandangan ganas Fir'aun benarkah itu Fir'aun tertawa suara gelapnya bergema baiklah biarkan dia tinggal di istana sebagai tamu kita yang terhormat Fir'aun menoleh kepada Sarah kau akan mendapatkan perawatan yang pantas untuk kecantikanmu yang tiada Tara sebelum Sarah dibawa ke dalam Nabi Ibrahim diberi kesempatan berbicara kepada Sarah ia berkata aku sengaja berbohong bahwa kamu adalah saudara perempuanku jangan memberitahu kebohonganku kepadanya karena sesungguhnya di dalam kitab Allah kamu adalah saudara perempuanku malam itu Sarah dipisahkan dari Ibrahim Nabi Ibrahim diantar pulang oleh para pengawal memastikan Sarah aman dalam dekapan sang raja ditemani oleh pelayan-pelayan istana Sarah ditempatkan di sebuah kamar yang didekorasi dengan mewah setiap detail ruangan menunjukkan kemewahan dan keangkuhan Fir'aun tapi bagi Sarah itu hanyalah sebuah penjara mewah Sarah merasa sangat tidak nyaman dan khawatir berdoa dalam hati Ya Allah pelihara lah aku dan suamiku dari fitnah dan tibu daya orang-orang yang zalim ini jikalau engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan rasulmu mengetahui bahwa aku menjaga kemaluanku untuk suamiku maka janganlah kau jadikan reja kafir itu berkuasa atas tubuhku pertemuan itu akhirnya tiba Fir'aun dengan mata membara menghadap Sarah Sarah katanya dengan suara yang mencoba menenangkan kau cantik sekali tak seperti wanita Mesir yang pernah kulihat aku ingin kau merasa nyaman disini bersamaku di istana yang megah ini yang pasti akan memuaskanmu Sarah pun menarik nafas dalam-dalam mencari keberanian dari dalam hatinya Tuhan aku disini sebagai tamu dan aku berharap diperlakukan dengan hormat Fir'aun mengangguk tentu saja Sarah tapi ingatlah kecantikanmu adalah berkah sekaligus kutukan banyak yang akan iri dan berusaha merusakmu maka dari itu aku melindungimu disini Sarah berdiri tegap mengumpulkan seluruh ketenangannya kami disini dengan niat baik dan kami hanya mencari keadilan dan kebenaran dengan tenang tetapi penuh kebarianian Sarah meninggalkan Fir'aun dalam kebingungan dan kegaguman menciptakan retakan pertama dalam rencana jahatnya malam itu Sarah dalam doa dan harapan bersiap menghadapi ujian yang